Terima kasih. Selamat pagi Mbak. Dan kami hormati para peserta webinar online pada kesempatan kali ini. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali pada acara webinar online dengan topik update penanganan hipertensi dari farmakologi hingga modifikasi gaya hidup pada tanggal 6 Oktober 2024. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta webinar kesehatan yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami Indonesia Medical Center selaku pihak penyelenggara pada kesempatan kali ini. Baik, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, Dr. Aulia, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, ada petapah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkanlah Bapak-Ibu sekalian saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Farida, selaku PIC dari Indonesia Medical Center yang bertugas mendampingi Bapak-Ibu serta sekalian dalam acara webinar online pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait jadwal atau rundown kita pada kesempatan kali ini Yang pertama, pada pukul 8 hingga pukul 9 lewat 30 nanti akan ada pemaparan materi oleh narasumber pertama kita yaitu Dr. Ahmad Nur Aulia, spesialis penyakit dalam. Kemudian yang kedua, pada pukul 9 lewat 30 hingga pukul 11 ada narasumber yang kedua kita yaitu Apoteker Martienus Parangin Angin S. Farm M. Farm Clean Beliau merupakan Apoteker Klinis Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung dan yang terakhir pada pukul 11 lewat 05 kita nanti akan ada penutupan atau mungkin waktu bisa disesuaikan di wilayah data ibu masing-masing. Kemudian di sini saya akan menyampaikan informasi terkait selama webinar online ini. Yang pertama, dimohon Bapak-Ibu sekalian, para peserta untuk selalu bisa mengaktifkan kameranya karena selama pelatihan ini atau webinar ini akan kami rekam atau rekod begitu. Yang kedua, dimohon keaktifannya selama pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber nanti kita akan ada sesi diskusi. Mungkin nanti Bapak-Ibu sekalian bisa bertanya atau melakukan sesi diskusi dengan narasumber yang sudah kami sediakan begitu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan apabila dirasa masih ada yang kurang mungkin bisa diinfokan kepada kami dengan senang hati kami bisa membantu. Baik, mungkin Bapak-Ibu sekalian sebelum kita memulai webinar kita pada kesempatan kali ini mungkin alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu semoga diberikan kelancaran hingga acara ini berlangsung. Baik, berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak-Ibu sekalian mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lewat 13 mungkin kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh Dr. Aulia namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa dilihat untuk CV yaitu dari beliau Bapak Dr. Ahmad Nur Aulia spesialis penyakit dalam beliau merupakan staf atau dokter di RSUD Dr. Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur dan merupakan seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Dan Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa dilihat ada beberapa riwayat atau pendidikan dan kualifikasi yang sudah Bapak Ahmad Nur Aulia tempuh yaitu salah satunya menempuh spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia kemudian pada tahun 2006 hingga 2012 menyelesaikan studi dokter medis di Universitas Brawijaya, Malang selanjutnya ada beberapa pengalaman relevan yang sudah dokter Aulia tempuh Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa disimak selanjutnya selanjutnya ada beberapa makalah konferensi yang sudah dokter Aulia tulis juga kemudian ada beberapa tambahan informasi di sini bisa kita lihat Bapak-Ibu sekalian dokter Aulia sudah menempuh beberapa penghargaan salah satunya beasiswa spesialis dokter medis dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP kemudian menjadi seorang juara pertama dalam kontes prestasi kasus lama Jakarta Diabetic Meeting pada tahun 2019 selanjutnya ada beberapa keanggotaan yang sudah dokter Aulia gabung bergabung pada Ikatan Dokter Indonesia dan Mata Garuda atau Alumni Award LPDP begitu jadi di sini Bapak-Ibu sekalian bisa kita lihat beberapa organisasi kemudian ada penghargaan dan riwayat pendidikan maupun karir yang sudah dokter Aulia tumbuh seperti itu tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua baik mungkin akan saya close untuk share screen CV-nya dan mungkin untuk mempersingkat waktu kami sampaikan kepada dokter Ahmad Nur Aulia untuk bisa memaparkan materinya kami persilahkan terima kasih Mbak Farida atas kesempatannya sebelumnya saya mohon izin mohon maaf tadi ya di CV saya mungkin tadi ada yang belum update bahwa saya sudah bukan dosen lagi Mbak di Brawijaya ya berikut CV saya ya yang update saat ini terakhir saya berpraktek memang di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Rajiman Widodo di Negerat dan saat ini saya bekerja sebagai konsultan di bagian gastroenterologi sebagai seorang endoskopis di Bali International Hospital di Sanur nah untuk pendidikan yang saya tempuh benar saya menempuh di Brawijaya dan juga mengambil spesialis penyakit dalamnya di Universitas Indonesia dan sepat mengambil pelatihan Endoskopi Dasar Saluran Cerna di Pusat Endoskopi Saluran Cerna RSCM pada 2024 ini saya juga merupakan alumni dari penerima beasiswa LPDP serta anggota PAP di Carbang Malang saat ini dan anggota ini ya mungkin sedikit saja berkenalan namanya saya Ahmad Raulia Bapak dan Ibu sekalian monggo memanggil saya Aulia boleh nah kita langsung masuk ya ke materi pada kesempatan hari ini terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk menghadiri webinar ini harapannya webinar ini sifatnya hanya sebagai sharing dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak yang lebih menguasai ya terutama nanti di bagian farmakologi ada juga di pembicara kedua yang memupas lebih banyak lagi tentang pendekatan-pendekatan pengobatan terkait dengan hipertensi itu sendiri nah pada kesempatan kali ini saya membagi beberapa kisi-kisi ya terkait pembicaraan pada pagi hari ini terkait dengan epidemi atau fisiologi bagaimana pendekatan klinis untuk pasien dengan hipertensi pemeriksaan penunjang apa yang bisa dipilih kemudian tata laksana hingga krisis hipertensi nah nanti setelah pembicaraan ini akan ada sesi tanya-jawab ya sehingga monggo bila ada hal yang ingin ditanyakan bisa dipersiapkan nah yang pertama kita harus mengetahui dulu ya apa definisi dan klasifikasi dari hipertensi nah klasifikasi ini saya ambil sumbernya dari PNPK 2021 hipertensi ya dan PNPK ini juga mengambil dari guideline 2018 dari ESC-ESH guideline untuk manajemen arterial hypertension di mana di mana klasifikasi dari tekanan darah kita bagi menjadi yang optimal normal normal tinggi atau hipertensi derajat 1-3 berdasarkan pengukuran tekanan darah di klinis nah untuk itu kita bisa lihat bahwa yang dikatakan optimal tekanan darah adalah kurang dari 120 untuk sistolik dan kurang dari 80 untuk yang diastolik sedangkan sudah masuk hipertensi derajat 1 apabila sudah naik di atas 140 dan naik di atas 90 nah disini ya sehingga kita bagi lagi kategorinya menjadi 3 disini dimana lebih dari 180 ya ini sudah masuk ke dalam kategori hipertensi derajat 3 atau bisa juga masuk ke dalam kategori krisis hipertensi itu sendiri dari sini ada perbandingan ya di beberapa guideline baik dari NISE 2011 ya hingga GNCA yang terakhir dimana disini dia membedakan ada beberapa kategori dan target untuk tekanan darah itu sendiri dimana di NISE di awal diselaskan pada usia lebih dari 80 tidak perlu terlalu menangnya sedangkan hal tersebut ternyata target yang sama juga batas usianya turun sampai di usia lebih dari sama dengan 60 tapi untuk saat ini yang kita bergunakan sesuai dengan PNPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan saat ini nah mengapa hal tersebut menjadi penting karena kita tahu prevalensi global hipertensi terus meningkat ya yang pada tahun 2015 yang lalu sudah 9 tahun yang lalu ya itu sudah mencapai 1,13 miliar penduduk ya dan 30 sampai 45% orang dewasa secara keseluruhan itu diketahui memiliki hipertensi itu sendiri resikonya terus meningkat dengan pandemi bertambah usia dan prevalensinya mencapai lebih tinggi lagi sampai 60% pada pasien usia lanjut disini ya sehingga pada kondisi demikian akan meningkatkan berbagai komplikasi yang akan diakibatkan oleh hipertensi itu sendiri nah untuk memahaminya kita harus memahami bagaimana tekanan darah itu sendiri bisa terbentuk ya ada 2 faktor besar ya yang bisa membentuk adanya tekanan darah itu sendiri faktor dari cardiac output ataupun faktor dari tahanan perifer nah cardiac output sendiri dia terdiri dari 2 komponen yaitu dari denyut nadi atau heart rate ya dan juga ada dari stroke volume itu sendiri sedangkan stroke volume atau isi sekunjuk dia dipengaruhi oleh 2 hal kontraktilitas ataupun venus return ya venus return harus balik ke vena ya dia dipengaruhi oleh tonus dari vena itu sendiri maupun dari volume darah itu sendiri sehingga tersebut akan meningkatkan rasa haus akibat apa karena volume nya turun sehingga tekanan darah pun ikut turun pada kasus tertentu seperti adanya congestive patrial atau kondisi chronic kidney disease tentu itu akan meningkatkan tekanan darah ya karena memang apa pada gangguan ginjal kronis apalagi sudah tidak ekspresi urin juga sudah terganggu tersebut akan mengibatkan penumpukan volume yang ada di kaleng darah belum lagi dengan adanya retensi dari renal itu sendiri jadi setiap natrium dia akan meningkat dari A2E ini akibat ada ini ya menitapkan esteron antridium hormon dan juga natrium peptide yang lebih turun hal tersebut akan meningkatkan blood volume yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah selain itu kita juga perlu memahami bagaimana peran dari resistensi peripheral yang akan meningkatkan viskositas darah misal pada kasus polisitamia di mana terjadi peningkatan hemoglobin dan hematokrit itu tentu akan meningkatkan peripheral resistensi juga sedangkan regulator lain seperti yang bisa bersirkulasi seperti angiotensin 2 atau katepolanin yang dihasilkan oleh jenis-jenis tumor tertentu itu juga bisa menyebabkan tekanan jadi dengan memahami skema ini kita akan mampu memahami bagaimana strategi yang paling tepat untuk pengobatan hipertensi itu sendiri nah dari sini adalah kita ingin membicarakan bagaimana dampak komplikasi dari hipertensi bagaimana hipertensi akan meningkatkan after mood dan meningkatkan kerusakan dari arteri nah after mood yang meningkat di sini akan mengakibatkan disfungsi sistolik dan juga pembuatan yang menjadi hipotropi dari mentrika yang pada akhirnya akan mengakibatkan adanya disfungsi baik secara sistolik maupun diastolik dan pasien akan mengakibatkan fungsi gagal jantung di sana nah dengan adanya peningkatan beban jantung ya after mood yang meningkat tentu kebutuhan oksigen dari myotardial itu juga akan meningkat dari sana tentu akan memudahkan jantung mengalami kondisi iskemian atau bahkan jantung kondisi infat nah dalam kondisi tersebut tentu kita akan memahami bahwa bukan hanya peningkatan beban kerja saja tapi dengan adanya tekanan darah yang tinggi hal tersebut akan mengakibatkan perlemahan dari dinding pembuluh darah dan juga percepatan terbentuknya atherosklerosis yang mana hal tersebut akan mengakibatkan lidah yang terjadi thrombosis ataupun atheroemboli sehingga ujungnya akan mengakibatkan komplikasi berupa stroke sedangkan dinding pembuluh darah yang melemah dia akan menjadi mudah kecah sehingga akan jatuh ke kondisi retinopati hipertension atau bahkan bisa mengakibatkan necrosklerosis yang diunjung kepada adrenal failure jadi bisa dikatakan hipertensi ini bakaknya dari banyak penyakit seperti itu ibunya siapa? seringkali dengan diabetes jadi hipertensi dan diabetes yang datang bersama akan mampu mengakibatkan berbagai komplikasi ke organ-organ yang kita nah dari sini akhirnya kita bisa lihat bahwa ini adalah bagaimana hubungan dari tekanan darah dan mortalitas yang ada systolic blood pressure diastolic blood pressure dimana age at risk-nya semakin tinggi usianya tentu di sini akan meningkatkan faktor resiko kematian yang ada sehingga kita bisa lihat di sini semakin tinggi systolic blood pressure-nya ataupun diastolic blood pressure-nya maka kemungkinan absolute risk mortalitasnya itu juga akan ikut meningkat jadi ini sebuah diagram yang bagus untuk menggambarkan bagaimana kontrol tekanan darah yang baik akan mampu menurunkan risiko mortalitas walaupun dengan bertambahnya usia sendiri usia kan memang merupakan sebuah faktor yang tidak bisa dimodifikasi tapi dengan kontrol tekanan darah yang baik kita bisa mampu menekankan risiko mortalitas itu sendiri nah sehingga untuk pendekatan klinis tidak hanya tadi hanya langsung diresep saja obatnya diterus-teruskan saja jadi itu sangat tidak tepat ada fundamentalnya fundamental yang harus dipuasai adalah sudah bisa belum kita menegakkan diagnosis hipertensi itu sendiri dan itu semua harus kita evaluasi lagi dari anamnesisnya pemeriksaan fisiknya dan pemeriksaan peninjang yang memang disesuaikan dengan temuan klinis nah dari kita sudah menegakkan adanya hipertensi kemudian kita tegakkan lagi kita singkirkan kemungkinan adanya hipertensi sekunder kita lakukan stratifikasi risiko apakah ini risikonya yang seperti apa pada pasien kita baru kita tata laksana dengan pertanian jadi ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini nah yang pertama hipertensi sendiri dibagi berdasarkan lokasi ada yang dinamakan sustained hypertension apabila dia tidak dipengaruhi atau kadang tensinya naik dok katakanlah kalau mau ketemu dokter saja atau ketemu perawat atau ketemu penaga kesehatan dan mungkin itu bisa dikategorikan sebagai white coat hypertension atau kadang justru dia baru tekanan darahnya tinggi justru pada saat mau ketemu dokter dia minum obat jadi seolah-olah normal tapi kalau pas tidak kontrol minum obatnya adherensinya kurang sehingga akhirnya termasking bahwa selama ini ada hipertensi tapi tidak pernah diketahui dengan baik oleh karena itu saya selalu mengajurkan bahwa bahwa dokter yang terbaik atau tenaga kesehatan terbaik itu adalah pasien itu sendiri jadi mungkin sangat penting untuk mengecek kesehatan pribadi secara berkini bisa dilakukan di office measurement pada saat kontrol di klinis atau ambulatory blood pressure monitoring dengan alat 24 jam kita cek atau yang jadi tren belakangan adalah home blood pressure monitoring dimana pasien memiliki alat pemeriksaan sendiri bisa dilakukan pemeriksaan dua kali sebelum dan sesudah mau tidur untuk memeriksa tren dari hari ke hari terbaik regulasi tekanan darah ini sudah cukup baik selanjutnya kita perlu melihat bagaimana dari anamnesis dan faktor risiko yang ada jadi kita perlu membedakan setiap pasien hipertensi itu tidak sama faktor risikonya berbeda-beda belum lagi adanya komplikasi kerusakan organ yang akibat hipertensi itu sendiri atau kita bilang HMOD hypertension mediated organ damage bisa para jantung kardifaskular stroke maupun ginjal ataupun tadi ke arah retina dan kita juga harus bertanya-tanya ini sudah kita obati kenapa tekanan darahnya tidak pernah mencapai target jangan-jangan ada hipertensi sekunder di sana yang memang hipertensinya terjadi karena ada penyebab lain yang membutuhkan pengobatan dan ketika sudah menjalani pengobatan kita perlu evaluasi lagi riwayat penggunaannya seperti apa yang saat ini gimana sebelumnya seperti apa sudah cukup efektif atau belum atau bahkan ada riwayat intoleransi contohnya apa misal menggunakan amlodipin jadi mudah pusing berputar jadi sampai sinkop karena pada lansia mungkin pasien dengan amlodipin mudah menjadikan adanya ortostatik hipotensi itu yang penting untuk kita pahami sehingga hal-hal seperti itu kalau kita tidak tanyakan dengan detail kepada pasien-pasien itu akan terlewat sehingga mengakibatkan compliance-nya menjadi kurang baik sedangkan faktor resiko lain yang tidak kalah penting untuk bisa kita tanggulangi kita harus tanyakan bagaimana riwayat sebelumnya baik pada individu tersebut atau riwayat keluarga dengan permasalahan kesehatan serupan atau faktor resiko lain seperti ada keturunan riwayat kolesterol tinggi hiperkolesterolemia familial itu juga untuk mencegah pembentukan atherosklerosis harus tetap kita tanggulangi juga riwayat merokok pola diet konsumsi garam pembatasan konsumsi alkohol gaya hidup sedentari ini semuanya harus kita kita atasi dengan baik upadanya itu riwayat pola tidur jadi kalau ada mungkin keluarga suami istri memang dengan berat badan berlebih terus lingkar pinggangnya juga sudah lebih dari 80 cm untuk wanita 90 cm untuk pria rawan terjadinya adanya sleep apnu dimana sleep apnu ini akan mengakibatkan sumbatan jalan aklas atas pada saat tidur yang tentu akan mengakibatkan iskemia dan dinamika yang tidak stabil dari tekanan darah itu sendiri yang juga bisa meningkatkan tekanan darah itu sendiri adanya riwayat preeklampsia sebelumnya juga bisa meningkatkan resiko itu tadi nah ini merupakan algoritma berdasarkan kanadian hypertension guideline dimana ketika kita sudah melakukan pengukuran baik di rumah ataupun di klinik tadi ataupun di farmasi di apotek kita akan melihat apakah adanya peningkatan dari tekanan darah kalau kita sudah lihat sekali diukur sudah lebih dari 180 per 110 ya itu langsung saja sudah terkategori hipertensi bahkan krisis hipertensi jadi mesti hati-hati tapi kalau masih di bawah itu dan pasiennya tidak ada diabetes ya masih dianjurkan ya untuk melakukan pengukuran secara berkala ya apabila dilakukan secara berkala ya ditemukan memang tensinya lebih dari 140 per 90 ya terus kita bisa lakukan pemblood pressure series untuk dipantau di rumah dan ternyata tensinya masih tetap lebih tinggi dari 135 per 85 ya ini sudah bisa kita katakan sebagai hipertensi ya karena wajar kadang misal ada gangguan kecemasan ya atau habis beraktivitas ya kurang tindur kurang istirahat tiba-tiba terjadi lonjakan yang sifatnya sementara saja ya kita tidak kategorikan sebagai hipertensi harus ada persistensi di sana dari beberapa kali penyukuran nah selanjutnya terkait dengan organ apa saja yang mungkin mengalami gangguan akibat hipertensi ini sendiri ya jadi kalau dari mata dan dari organ otak ya kita evaluasi ada yang sakit kepala kertigo transient ischemic attack atau stroke ya nah itu harus hati-hati terutama pada pasien masih manjut usia mudah lupa ya kita harus curiga jangan-jangan ada dimensian paspuler di sana ya yang terkait serat dengan hipertensi atau kalau dengan riwayat jantung ya kita harus evaluasi ada tidaknya miridada sesak nafas ya berkaitan dengan edema paru akut ya yang berkaitan dengan gagal jantung adanya infak miopat atau adanya riwayat karena menjalani katheterisasi jantung sebelumnya ya atau karena oksigen dimennya naik terjadi juga aritmennya akibat material fibrilasi juga besar kalau organ kalau organ pinjal terkait dengan gangguan pinjal cronis arteri perifer juga ya adanya claudifasio intermittent yaitu nyeri pada tungkai yang menghilang pada saat berjalan jauh dan nyeri saat istirahat dan ternyata ada plak atherosklerosis yang mengalami penyumbatan dari arteri yang ada di organ-organ ekstremitas perifer itu nah sedangkan memang ada sekitar 10% dari seluruh hipertensi itu ada hipertensi yang tidak semata-mata penyebabnya adalah gangguan dari pembuluh darah arteri itu sendiri nah kenapa ini jadi topik yang penting karena ini bisa ditata laksana sampai sembuh contohnya apa jadi ada beberapa contoh dari hipertensi sekunder seperti misal pasien dengan ada riwayat tanuran kemih sebelumnya batu ginjal yang mengakibatkan hipironekrosis ketika dilakukan terapi bisa terjadi perbaikan atau bisa juga karena ada penggunaan obat-obat tertentu minum obat kortikul steroid jamu-jamuan dicampur dengan steroid atau ada fase konstriktor nasa dari alergi terus rutin pakai kata-kata pseudoepidrin seperti itu atau bisa juga terkait dengan adanya tumor di kelenjar adrenal feopromositoma yang bisa mengakibatkan gejala-gejala seperti bergeringat sakit kepala cemas atau berdebar-debar yang berulang yang lain misal ada hipertiroidisme hiperparatiroidisme tadi sleep apno ngorok jadi tertutup saluran nafas-apas pada saat tidur atau adanya gangguan dari kehamilan seperti preeklampsia atau eklampsia itu sendiri nah sehingga faktor sepertinya sebut apabila bisa kita tangani dengan baik juga bisa menurunkan angka prevalensi dan insidensi dari hipertensi itu sendiri nah sehingga kita perlu memperhatikan berbagai faktor intrinsik dan ekstrinsik dan bukan hanya pada saat sekali saja ketemu para tenaga kesehatan tapi harus ada follow up secara rutin jadi ini adalah serangkaian permasalahan permasalahan yang bisa berkontribusi terhadap adanya peningkatan perkanan darah itu sendiri oke ya jadi untuk penapisan dan diagnosisi pertensi itu sendiri apabila kita menemui pasien dengan perkanan darahnya kurang dari 128.000 kita bisa lakukan perkanan darah berkala tidak perlu terlalu sering nah normal tinggi tadi juga bisa dilakukan secara berkala tapi dengan jarak waktu yang lebih susat bisa setiap satu sampai tiga bulan kalau pekanan darah optimal atau pekanan darah normal bisa setiap tahun tapi kalau sudah lebih dari 140 per 90 kita perlu gunakan salah satu penekatan ini untuk kita menegakkan ada hipotensi bisa juga dilakukan yang home base atau yang di klinis tadi tetapi memang harus ada rekonformasi jangan sampai sekali tinggi langsung kita ponis sebagai hipertensi nah setelah kita tadi sudah bisa menegakkan bagaimana hipertensi itu sendiri kita bisa gunakan kalkulator ASCVD risk jadi ada berbagai komponen seperti usia gender ras pekanan darah itu sendiri kolesterol baik yang HDL maupun LDL diabetes rewired merokok penggunaan statin ataupun aspirin manfaatnya apa manfaatnya dari kalkulator ini kita akan mampu melihat dan mengklasifikasikan risiko misal ada pasien yang pekanan darah tinggi dari 180 per 110 diastoliknya dan ternyata pasien itu punya riwayat ini cardiovascular disease punya riwayat gangguan ginjal kronis dengan EGFR rendah di bawah 15 atau kalau derajat 4 di bawah 30 atau ada diabetes ini merupakan dengan risiko sangat tinggi dan bisa mengakibatkan peningkatan risiko mortalitas ini merupakan kriteria dari very high risk ataupun low risk jadi kalau pasien yang kita hitung skornya tadi kurang dari 1% maka kemungkinan untuk terkena major adverse cardiac event juga bisa kita batasi tapi kalau pasien-pasien yang very high risk tadi dengan tekanan darah yang tidak kita kontrol dan kita biarkan tentu risiko risiko dalam 10 tahun ke depan adanya major adverse cardiac event yang tidak kita harapkan bisa meningkat sampai lebih dari 10% tentunya pendekatan kita akan sangat berbeda-beda terhadap pasien yang low risk sehingga moderate risk dan jangan lupa bahwa usia juga memberikan pengaruh yang signifikan untuk peningkatan faktor risiko ketika kita sudah mulai mengetahui apakah ada yang kita periksa jadi bisa kita curiga adanya left ventricle hypertrophy kita bisa mendepugmentasikan adanya pembesaran hypertrophy ventricle kiri menggunakan kriteria sopolo-liong atau kita bisa lihat juga di ada gelombang R di AVL yang lebih dari 11 mm atau kita gunakan kriteria yang satu ini sedangkan rasio albumen kreatinin ini sendiri untuk evaluasi adanya gangguan ginjal akibat hypertensi tadi necrosklerosis dan jangan lupa pentingnya fungoskopi untuk deteksi screening terutama pada pasien-pasien yang hypertensinya derajat tinggi atau bahkan derajat berapapun dengan diabetes nah ini juga merupakan faktor resiko terjadinya retinopati sendiri nah pemirsaan lain seperti ekokardiografi usb karotis untuk lihat adanya plak atau stenosis karotis terus ultrasound abdomen atau pendoplar untuk evaluasi ada tidaknya aneurisma seperti itu atau ada ekodokal indeks evaluasi penyakit penyakit pembuluh darah arteri PAD ini penting untuk dilakukan selain itu fungsi kognitif dan pencitraan otak untuk mengeksklusi adanya citra otak oke sifatnya baik islami selanjutnya kita masuk ke tata laksana udah mulai dekat-dekat dengan bagian akhir jadi yang pertama kalau kita bicarakan tata laksana maka kita harus tahu dulu targetnya berapa kalau untuk target tekanan darah diastolik mau apapun penyakitnya dia hanya dibedakan dari usia dan usia pun targetnya sama 70-79 sedangkan kalau pada pasien-pasien dengan diabetes dengan hipertensi di sini dia targetnya lebih rendah kurang dari 130 jika dapat di toleransi tetapi jangan sampai lebih rendah dari 120 sedangkan yang agak berbeda di sini adalah penyakit bijel kronis di mana targetnya kurang dari 140 diupayakan sampai di bawah dari 130 jika dapat di toleransi seperti itu yang lainnya kurang lebih sama terutama kalau usianya lebih dari 80 tahun targetnya sama selanjutnya terkait pengaturan dietnya ini harus seperti apa jadi ada namanya DAS diet adalah dietary approach to stop hypertension jadi kita atur berdasarkan kebutuhan karbohidratnya tapi yang di sini titik letaknya itu di natriumnya yang kurang dari 2300 atau 2,3 gram per hari tapi bisa lebih rendah lagi sampai 1500 apabila diketahui dia bisa meregulasi tekanan darah lebih baik lagi pada pasien-pasien dengan karakteristik tertentu seperti Afro-America usia lanjut dan usia parubah tapi hati-hati juga adanya hiponatremi yang mengancam sehingga kalau di sini ada contoh bagaimana perencanaan makan di sedayat untuk kebutuhan 2000 kalori di sini kita bisa menggunakan beras gandum atau produk yang sesuai buah dan sayur di sini terutama jadi porsinya cukup 4-5 di sini di mana satu buah ukuran sedang itu atau bisa juga ukurannya 11 jus buah tentu pemilihannya harus makanan yang rendah lemak lagi pun tanpa lemak pilihlah ikan atau umbas kacang-kacangan boleh jadi 4-5 porsi per mi nah yang harus sangat dibatasi adalah lemak dan gula jadi kurang dari 5 kali seminggu jadi benar-benar dibatasi konsumsi gula dan gula sederhana dan itu pun ya tadi ya konsumsinya 1 sendok teh gula atau penggunanya 1 sendok teh selai besar nah ini ukuran satu porsinya pada saat makan itu tadi jadi itu contoh dari desk diet berdasarkan PNPK hipertensi pada pasien dewasa 2021 nah sedangkan kebiasaan lain seperti apa nah intinya jadi berat badan yang ideal ya terutama bukan hanya berat badan yang turun bukan karena cairan yang turun bukan karena masa ototnya yang berkurang penting untuk menjaga untuk menjaga masa otot dengan latihan fisik dan olahraga teratur dan kalau merokok dia merokok dan kita mempanyakan lingkar pinggang seperti wanita kurang dari 80 cm dan prianya kurang dari 90 cm seperti itu ya nah jenis latihan fisiknya pun juga kita pertahankan ya untuk olahraga aerobik paling tidak optimalnya 5 sampai 7 kali seminggu dimana targetnya dia harus intensi entah sedang dengan target heart rate-nya 40 sampai 59% dari reserve heart rate seperti itu dan itu dipertahankan selama 30 hingga 60 menit ya selama olahraga nah selanjutnya adalah ini ada beberapa perhatian khusus ya bahwa kalau pasien dia tekanan darahnya tinggi sampai di atas 180 per 90 ya apalagi nyapa ini ya di atas 200 di atas 200 per 105 itu sebaiknya latihan dihentikan atau tidak boleh berlatih bila tekanan darahnya naik dan harus konsultasi dengan dokter akhir ya nah jadi pasien dipertensi itu wajib nih mengukur tekanan darahnya dengan sesama ya kalau resikonya rendah boleh ya tanpa pengawasan dokter ya risiko rendah itu kalau apa tekanan darahnya itu paling ya sampai normal tinggi aja ya 130 sampai 139 atau diastoliknya 85 sampai 89 nah kalau ini walaupun ada lebih dari 3 faktor resiko ya bisa ya tapi kalau dengan target lebih tinggi lagi ya ini ya tekanan darah 140 sampai 159 kalau tanpa faktor resiko boleh tanpa pengawasan dokter tapi kalau sudah dengan adanya tekanan darahnya naik segini disertai ada faktor resiko atau sudah derajat 2 sampai lebih dari 160 dengan faktor resiko harus dengan supervisi dokter disini ya jadi ini berdasarkan PNPK yang ada nah dan yang paling penting hindari adanya manuver falsafah pada saat latihan beban ya manuver falsafah itu seperti apa jadi pada saat kita mengangkat beban nah ini ilustrasinya ya jadi pada saat gerakan turun ya jadi bebannya turun perusahaan nahan ya kita berusaha menarik nafas ya kan seringnya pada saat kita angkat lagi bebannya ke atas ya kita sempat hembuskan ya pada bagian akhir tapi justru di awal-awal kita tahan gitu ya nah ini adalah falsafah manuver ya yang mana penting untuk dihindari pada pasien dengan tekanan darah tinggi ya kenapa karena ya tadi falsafah manuver itu pada setelah kemudian bisa meningkatkan tekanan darah ya dan ini bisa sangat berbahaya apabila terjadi lonjakan tekanan darah itu sendiri ya nah ini yang terakhir terkait dengan tata laksana farmakologis ya bagaimana pilihan-pilihan terapinya tadi di depan kita sudah belajar mengenai apa saja komponen yang membentuk dari tekanan darah itu sendiri ya dan masing-masing komponen ini memiliki agen yang tepat ya seperti untuk menjaga heart rate yang harus stabil ya ada beta blocker dan beberapa calcium channel blocker di sana atau ada juga yang dia bekerja untuk menurunkan volume blood volume seperti diuretik furosemid ataupun renin angiotensin blocker juga bisa itu pada beberapa kasus ya ketika terjadi circulating regulatornya ya jadi enzim ya angiotensin converting enzyme naik kita berikan RAS blocker juga di sini jadi dia bekerja dua baik dari segi cardiac output maupun peripheral resistance juga dilakukan terapi juga di sana nah untuk kondisi selanjutnya terkait dengan hal ini kita bisa lihat kapan kita mulai menginisiasi untuk pengobatan itu sendiri jadi rata-rata kita lakukan terapi apabila pekanan darah dia lebih dari 140 baik untuk faktor risiko diabetes gangguan ginjal punya kejantung koroner ataupun stroke ya nah ini lebih dari 140 kita inisiasi pengobatan ya kuali kalau usianya lebih dari 80 tahun ya kita inisiasi kalau memang pekanan darahnya lebih tinggi karena risiko jatuh pada relansinya lebih tinggi nah ini beberapa rekomendasi untuk inisiasinya yang saya ambil dari PNPK 2021 itu ya disini direkomendasikan satu ya untuk inisiasi obat anti-hipertensi diberikan pada hipertensi derajat 2 atau 3 tapi tetap harus ada perubahan gaya hidup secara simulan ya jadi direkomendasikan intervensi gaya hidup itu di semua lini gitu ya karena memang obat hanya membantu saja tapi tanpa ada perubahan gaya hidup menjadi sia-sia nah ini adalah alur panduan untuk meninisiasi terapi obat sesuai dengan klasifikasi hipertensi semua ada intervensi gaya hidup disini tapi pertanyaannya pengobatan mulainya dimana pengobatan disini apabila pasien dengan hipertensi derajat 1 tapi sudah ada resiko sedang nah baru kita bisa terapi inisial bisa kombinasi dua obat disininya S-inhibitor atau ARB salah satu bisa dikombinasi dengan konsum penyakit atau biur tapi apabila belum terkontrol langkah 2-nya kombinasi 3 obat kalau belum terkontrol lagi langkah 3-nya kombinasi 3 obat dengan tambahan spironolactone 25-50 mg sekali sekali sehat terakhir terutama pada pasien jantung angina atau pas kami upat infak atau atrial fibrilasi tapi hati-hati pada pasien dengan asma terutama untuk penggunakan beta bloker yang nonsentik seperti popranol kontrolnya mesti harus sati-hati pada asma ppokan ini jenis-jenis obatnya dan dosisnya upayakan kalau untuk kontrol jangka panjang pilihlah yang sekali sehari supaya adherensinya bagus supaya tidak terjadi fluktuasi dari tekanan darah itu sendiri namun jika yang ini belum tercapai maka kita bisa tambahkan obat-obat yang kedua disini nah ini di kedua pun juga ada aturan minumnya sendiri seperti atenolol dia bisa pagi atau malam sepertinya tidak ada perubahan signifikan tapi seperti kondisi-kondisi yang popranol connecting disini bisa diberikan malam hari rata-rata tadi pemberiannya pada malam hari tapi kayak amlodipin bisa diberikan pagi hari selanjutnya terkait dengan pilihan kombinasi obat yang ada jadi intinya disini yang tidak boleh digabung yang tidak direkomendasikan adalah ACE inhibitor sama ARB menghambat receptor anginotensin sedangkan kalau yang lain ACE inhibitor diuretik boleh ACE inhibitor dengan menghambat CCB seperti amlodipin boleh dengan beta blocker boleh selanjutnya ini berapa banyak obat sebetulnya ini mengacu kepada beberapa guideline Bacter ACC ESC European Sosiatif Cardiovascular semua stage kombinasi kecuali stage 1 dengan risiko rendah jadi makanya kalau stage 1 juga ACC bilang monoterapi cukup tapi kalau stage 2 yang tadi itu sudah pengobatannya dengan populasi oke ini bagian terakhir terkait dengan krisis hipertensi apa itu krisis hipertensi kita bagi 2 adanya peningkatan tekanan darah diastolik dan sistolik lebih dari 180 dan lebih dari diastoliknya 120 disini hanya bedanya adalah ada tidaknya kalau kita katakan emergency tanpa adanya kerusakan target organ tapi kalau ada emergency disertai adanya kerusakan target organ target organ yang bisa rusak apa saja mulai dari mata ginjal jantung jantung maupun sarah bisa encevalopati bisa stroke apalagi ada perdaraan intrapanial itu merupakan salah satu dari serusakan target organ nah ini adalah bagaimana cara penurunan dari tekanan darah bisa kita lihat disini kalau untuk yang memang hipertensi urgency kita masih bisa menggunakan obat-obat oral disini yang sifatnya short acting seperti catopril clonidin labetalol nipedipin ini kan durasinya cepat dan onsetnya juga cepat sehingga secara cepat mampu menurunkan dari tekanan darah itu sendiri ya misal pada pasien dengan encevalopati hipertensi targetnya turun MAP-nya 20-25% dari MAP-nya itu sendiri misalkan kalau ada pasien sindrom coroner akut ini targetnya lebih agresif lagi minta dikutukkan lebih dari kurang dari 140 meter milimeter hidragirum bisa dengan penggunaan nitroglycerin dan labetalol sedangkan kalau hipertensi malik dipandai riwayat genjal dengan pengobatan labetalol ataupun kardipin juga bisa targetnya 20-25% disini yang lebih rendah targetnya kalau ada diseksi aorta akut yang bisa sampai kurang dari 120 untuk systolic dan heart rate nya juga dijaga di bawah 60 nah untuk kondisi ini dengar di lirasannya dan satu lagi terkait dengan hipertensi emergensi dimana akhirnya kita mendapatkan adanya gangguan target organ itu tadi jadi disini kita bisa lihat bahwa masing-masing organ itu memiliki favoritnya terkait dengan pemilihan obat anti-hipertensinya contoh untuk pasien-pasien dengan adanya AV block derajat 2 derajat 3 sebaiknya gulungan beta blocker itu tidak diberikan labetalol atau metoprolol juga tidak diberikan iltiasem pun juga demikian jadi sebaiknya pada kondisi bradycardi dan sdg jantung juga tidak diberikan memang tidak semua obat yang direkomendasikan ini ada di Indonesia jadi rata-rata obat genaktivis ini apa? kardipin nitroglycerin yang sering kita temui sehari oke nah oke jadi demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya semoga bermanfaat semoga bisa menambahkan sedikit wawasan kepada Bapak Ibu dan juga apabila ada perkurangan saya sangat terbuka untuk ruang koreksi Bu terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter Ahmad Nur Alga atas nama para materinya mungkin ada satu pertanyaan yang masuk dari dokter Parwiati untuk pertanyaannya tekanan darah diastole 80-84 termasuk normal bahkan diastole 85-89 masih normal tinggi tapi kenapa target tensi diastole harus 79 hal ini menyulitkan bagi vaskes untuk mencapai angka HT terkendali yang disaratkan oleh BPCS sebagai syarat pemenuhan kapitasi berbasis kompetensi karena jarang sekali penderita diastole bisa mencapai 79 terima kasih untuk pertanyaannya seperti itu dok mau ditampung atau langsung saya jawab dok mungkin bisa langsung saja tidak apa-apa oke siap memang tekanan darah 80-84 diastole termasuk dalam normal tinggi memang ada beberapa alasan dari studi yang ada itu mengacu ke European Society of Cardiology dan American Heart Association yang merekomendasikan target tekanan darah bagi kebanyakan terutama yang risiko tinggi penyakit kardiofaskular itu kurang dari 130 per 80 karena memang sekali lagi yang kita evaluasi adalah kita ingin mencegah risiko dari komplikasi kardiofaskular itu sendiri karena kita juga bisa sama-sama tahu kadang ada berbagai faktor risiko lain seperti penyakit diabetes ataupun penyakit ginjal kronis yang tidak sepenuhnya terkontrol juga sehingga dengan harapan demikian sebetulnya memang kita hanya bisa usah dan hasilnya kita serahkan lagi kepada yang maha kuasa tapi lebih kepada bagaimana habit dari pasien itu sendiri sebetulnya karena ada beberapa pasien pun saya tekanan darah tinggi pun tetap merasa fine-fine saja itu juga paradigma yang kurang tepat sebetulnya karena yang kita membati bukan angka semata-mata tapi pasien secara keseluruhan dan dalam hal ini adalah perubahan gaya hidup secara keseluruhan dan kualitas hidup yang sebaik-baiknya tentu beda tipis angkanya tapi kualitas hidup yang baik kita sudah berhasil dalam memberikan pengobatan mungkin itu berhasil terima terima kasih terima kasih atas jawabannya mungkin ada satu pertanyaan lagi yang masuk izin bertanya dok kenapa ARB tidak bisa diberikan bersamaan dengan AC inhibitor begitu pertanyaannya oke siap terima kasih dokter atas pertanyaannya dengan dokter wanita bahwa ACE inhibitor atau anutensin konforting enzim tidak boleh digunakan bersamaan dengan ARB anutensin duerseptor blokar karena ada resiko ganda efek samping keduanya memiliki efek samping hipotensi dan juga hiperkalemia jadi kadar kaliumnya juga akan sangat tinggi dan gangguan fungsi genjal dan gitu pun dari studi yang ada tidak ada tambahan manfaat ternyata dari penelitian menunjukkan bahwa kombinasi keduanya hanya memperbesar efek samping tanpa ada manfaat yang bisa didapatkan oleh pasien sedangkan justru resiko gagal ginjal meningkat karena kedua obat ini mampu mengurangi aliran darah ke ginjal karena menghambat fungsi RAAS itu sendiri sehingga akhirnya justru bukannya pengobatan yang didapatkan malah tadi komplikasi dan efek samping dari pengobatan yang bisa didapatkan oleh pasien mungkin itu jawabannya ya baik terima kasih atas jawabannya mungkin dari bapak ibu yang lainnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sudah tidak ada ada satu pertanyaan lagi dari dokter karet selamat pagi dokter izin saya punya beberapa pertanyaan yang pertama berapa tahun yang dibutuhkan pasien dengan hipertensi sampai menyebabkan komplikasi gagal jantung seperti yang dijelaskan dalam slide dokter tadi kemudian yang kedua apakah ada penelitian terbaru dok terkait hubungan antara hipertensi dengan komplikasi penyakit prostat seperti itu pertanyaannya dok baik terima kasih dokter karen nah terkait waktu yang dibutuhkan dok untuk hipertensi menyebabkan gagal jantung sendiri waktu yang dibutuhkan bagi pasien hipertensi mengalami komplikasi gagal jantung sebetulnya sangat bervariasi ada beberapa faktor tingkat tekanan darah kepatuhan terhadap pengobatan kehadiran faktor resiko lain misalnya diabetes obesitas mislipidemia atau ada gaya hidup seperti merokok aktivitas fisik nah itu dalam konteks umum itu yang tidak dipercepat dengan ada resiko tambahan tadi kita akan melihat hipertensi krone itu mengakibatkan peningkatan resiko tadi dalam 10 hingga 20 tahun makanya tadi ISF diaris itu kan yang dipakainya major adverse career event dalam 10 tahun paling cepat namun sebetulnya bisa muncul lebih cepat kalau ada beberapa faktor resiko lain seperti sudah disebutkan tadi hipertensi krone sendiri tadi akan meningkatkan beban kerja jantung dan mengakibatkan hipertrofi ventricle yang akhirnya juga menjadi gagal jantung itu untuk pertanyaan yang pertama sedangkan hubungannya antara penyakit prostat dan hipertensi sendiri memang terbaik peningkatan resiko hiperplasia prostat dia ikut meningkat karena ada perubahan dari pembuluh darah yang menyuplai prostat itu sendiri karena ada pengaruh dari renin angiotensin aldosteron itu sendiri RAS dan ada juga sebetulnya lebih kepada korelasi selain adanya hipertensi ada juga sindrom metabolik lain resistensi insulin yang juga bisa memberikan sumbangsi kepada perkembangan adanya benign prostat hiperplasia yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan resiko gejala saluran kemih luts pada pasien-pasien yang memiliki BPH itu tadi untuk studinya secara spesifik mungkin saya harus evaluasi lagi saya baca lagi mungkin lagi bisa memberikan kepanjang jawaban terima kasih Halo Dr. Farida apa suara saya terdengar Halo Assalamualaikum Dokter perkenalkan saya Dia disini saya menggantikan Kak Farida terlebih dahulu ini mohon izin teman-teman semuanya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dikarenakan Kak Farida ada keperluan mendadak disini saya Dia Ayu Priliana akan memandu jalannya kegiatan webinar hari ini mungkin nanti akan disambung lagi oleh Kak Farida karena dia tadi izin untuk ada keperluan sebentar katanya gitu oke dilanjut ya dokter ini melanjut untuk pertanyaannya dokter Karen tadi ternyata ini ada sambungannya nih dok sambungannya ini apabila pasien yang konsumsi amlodipin dengan keluhan kaki bengkak perlu diganti terapi dengan obat lain atau tidak ya dok oke masih melanjutkan dok dari pertanyaan dokter Karen ya terkait dengan keluhan kaki bengkak tadi ya memang hal tersebut sering dialami terutama pada pasien yang menggunakan obat kalsium channel blocker yang dihidropiridin yang namanya amlodipin itu tadi ya kenapa ini bisa terjadi akibat adanya dilatasi dari arteri yang lebih besar dibandingkan dilatasi venanya itu sendiri ya sehingga meningkatkan tekanan hidrostatik kapiler yang pada akhirnya menyebabkan adanya edema itu sendiri ya tentu perlu ya dilakukan penggantian sesuai dengan faktor resiko ya dengan comorbidnya ada jadi tetap dipertimbangkan ya jadi bisa juga mengganti yang kalsium channel blocker yang dihidropiridin tadi ke non-dihidropiridin juga bisa untuk dipertimbangkan sebab dikara dua berasem ataupun dikara panggung ya yang mana obat-obat tersebut bisa tidak menyebabkan edema perifer itu tadi ya tapi tetap ada efek samping lain yaitu tadi frekuensi jantungnya juga ikut menurun jadi kalau ada bradycardi juga mesti hati-hati kalau kita ganti ke yang non-dihidropiridin sedangkan kalau kita menggabungkan S-inhibitor atau dengan ARB ya nah pada kondisi demivian itu juga bisa sebetulnya bisa mengurangi resistensi vena yang ada sehingga bisa mengurangi efek edema yang disebabkan oleh amlodipin ya jadi dosis amlodipinnya diturunkan tapi dikombinasi dengan S-inhibitor atau ARB atau ya monoterapi aja diganti dengan S-inhibitor atau ARB salah satu untuk menggantikan amlodipin jika tidak toleran sama sekali juga bisa dipertimbangkan ya nah kalau pasiennya ternyata ada edemanya ya jadi dengan diuretik ya seperti chiasit ataupun loop ya itu bisa digunakan dok apabila pada pasien memiliki kelebihan cairan ya yang juga memiliki kontribusi pada hipertensi dan edemanya itu sendiri ya sehingga setiap edema tetap ya kita harus evaluasi apa betul karena amlodipin atau karena sebab-sebab yang lain dok mungkin itu dok yang bisa saya jawabannya cukup jelas sekali ya dokter Karen bagaimana dokter Karen sudah cukup belajar atau belum iya terima kasih banyak dokter dok tapi saya boleh izin gak dok mau bertanya sedikit lagi terkait yang pengobatan amlodipin tadi dok berarti untuk pasien yang punya keluhan kaki bengkak tadi apakah perlu ada retensi cairan gak dok maksudnya batasan misalkan konsumsi cairan sehari harus berapa gitu ada hubungannya gak dok atau seperti biasa aja terima kasih dok halo iya dok oh gak keren-keren ya suara saya ya agak terputus tadi ya baik dok jadi memang kembali lagi dok ya sebagai dokter kan kita tidak semata-mata langsung menyimpulkan jump to the conclusion bahwa derma pasti karena amlodipinnya gitu enggak ya tapi kita ada beberapa differential diagnosis yang memang harus kita pertimbangkan apakah ada gangguan kardial lain ya adanya gagal jantung komestif ya bisa kita lakukan echo kardiografi ya kalau ternyata dari echo ditemukan adanya kelemahan dari dinding jantung ya berarti kan ini terutama yang sebelah kanan ya dok yang jadi gagal jantung kanan korelasinya dia venus returnnya dia akan terhambat sehingga akhirnya tungkainya membengkak dua-duanya ya pada kondisi demikian ya penyakit jantung koronernya yang diobati apakah dengan katheterisasi jantung pemasangan ring dan sebagainya atau kalau memang karena tadi ya gagal ginjal misalnya pasien ada sindroma nevrotik kita periksakan urinnya ternyata ada protein nuri plus 3 ya ditambah lagi ada juga mikroalbuminuria suatunya ternyata naik ya jangan-jangan bengkaknya bukan amnodipin tapi karena sindroma nevrotik ya nah itu sering pada pasien diabetes mengalami gangguan seperti itu ya jadi kita stop amnodipin pun juga tidak membaik seperti itu atau sebab-sebab endokrin yang lain karena misalnya depan ya pada hipotiroid itu juga besar jadi obat itu bukan satu-satunya semata-mata ya walaupun kadang ada juga kayak steroid ya pasien minometriopetnis londokan akan mengakibatkan retensi cairan ya dan hiperglikdemia ya nah itu juga akan mengakibatkan pembengkakan juga pada tungkai ya jadi kembali lagi kalau ditanya perlu retensi cairan atau tidak ya yang diperlukan ya tentu pada gagal jantung komestif perlu ya pada penyakit ginjal terutama gagal ginjal kronis perlu ya atau penyebab gangguan ini ya kayak cirosis hati gitu ya apalagi pasien udah ada tungkai edemanya membengkak ada asites pula gitu nah itu ya perlu mungkin itu dok yang bisa saya tambahkan baik dokter terima kasih banyak dok ya terima kasih dokter oke baik terima kasih kepada dokter Aulia atas jawabannya terima kasih juga kepada dokter Karen atas partisipasinya kemudian ini dok ada nih dari apotekar Rima Nur Ahini sebenarnya sih ini pertanyaannya jawabannya sudah disinggung oleh dokter tadi ya mungkin dari apotekar Rima Nur Ahini apakah ada yang ingin ditanyakan langsung oleh dokter Aulia mungkin ada yang kurang jelas ataupun ada pembahasan-pembahasan yang ingin ditanyakan dipersilakan Kak Rima Nur Ahini Halo Kak Rima mungkin sedikit saya tambahkan ya terkait pemilihan untuk anti-hipertensi yang juga ada gagal ginjal karena memang pemilihannya anti-hipertensi ini harus sangat berhati-hati karena bisa mempengaruhi atau bahkan memperburuk kondisi ginjal yang ada memang pada kasus utama S-inhibitor dan ARB atau salah satu ARB seperti Losartan itu jadi pilihan utama pada hipertensi yang ada gagal ginjalnya terutama jika ada protein urianya karena dia memiliki efek anti-protein uria yang di sana sehingga kedua kelas otak ini dia punya manfaat untuk melindungi ginjal dan menurunkan tekanan intra-glomerulus dan memperlambat progresifitas dari penyakit ginjal itu sendiri yang lain yang biasa kita pakai juga ada loop diuretik seperti furosemid itu bagus untuk mengurangi volume cairan yang berlebih pada pasien gagal ginjal itu juga bisa kita jadikan pilihan untuk mengurangi endema meringankan beban jantung juga terutama apabila ada gagal jantung selain itu pasien-pasien dengan golongan ini calcium channel blocker bisa dipertimbangkan juga karena dia bisa mengurangi protein uria juga sedangkan pada hipertensi resistan spironolactone mineralocorticoid reseptor antagonis itu juga bisa kita pertimbangkan terutama untuk yang adanya resistensi hipertensi namun kita perlu pemantauannya petat untuk keadaan kaliumnya karena resiko hiperkalemia juga meningkat juga tadi pemakaian dengan S-indibitor ataupun aniotensin juga dia akan meningkatkan kaliumnya nah itu juga akhirnya tetap harus kita pertimbangkan nah pada gangguan ginjal juga fungsi ginjal ini juga sangat dekat kaitannya dengan volume biasanya pasien-pasien yang mau misal jadwal hemodialisanya dua kali tiga kali seminggu pri HD itu biasanya suka tinggi-tinggi atau intra HD juga suka tinggi-tinggi nah untuk itu juga penting untuk kita lakukan pemantauan dengan baik mungkin itu tambahannya untuk yang gagal ginjal baik terima kasih dokter atas jawabannya untuk karima sudah dijawab oleh dokter Aulia ya oke mungkin kita lanjut ke pemateri berikutnya dokter terima kasih banyak atas jawabannya dan terima kasih banyak atas teman-teman partisipasinya untuk bertanya kepada dokter mungkin diperkenankan untuk dokter Aulia apabila ada keperluan penting atau ada kegiatan lainnya boleh dipersilahkan untuk meninggalkan ruang terima kasih ya dokter terima kasih dokter atas kesempatannya semoga bermanfaat akhir kata saya mohon maaf bila ada salah kata ya terima kasih assalamualaikum 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 wb oke mungkin boleh dikasih reaksinya nih buat dokter kita kasih tepuk tangan virtual dulu ya oke alhamdulillah ini pemateri satu sudah selesai nah coba kita lihat apakah pemateri berikutnya sudah hadir oh sudah hadir Pak Martin halo selamat pagi Pak Martin selamat pagi Mbak Dia ya ini Pak Martin ini adalah salah satu pemateri yang sering kita jumpai dalam kegiatan webinar IMC ini ya tidak asing lagi ya Pak Martin ini merupakan apotekar yang bertugas di rumah sakit Emanuel Bandar Lampung beliau ini sudah sering sekali belajar bersama kita sharing bersama kita untuk membahas topik-topik farmakologi bersama kita oke mungkin langsung saja tanpa lama-lama kita persilahkan kepada Pak Martin untuk menyampaikan materinya silahkan Pak Martin baik saya akan share screen kemudian bisa selat saya sudah terlihat ya Pak Dia sudah ya sudah Pak terima kasih selamat pagi Bapak Ibu sekalian sangat menarik materi kita pagi hari ini tentang hipertensi saya mengikuti materi dokter Aulia dari awal mudah-mudahan semuanya sebenarnya sudah terjawab tentang hipertensi gitu ya nah pada pagi hari ini Bapak Ibu mohon maaf saya tidak bisa pakai virtual background karena tidak support saya diberikan tugas update hipertensi tentang SGLT2 inhibitor dengan GLT1 gitu ya beberapa kali saya konfirmasi kepada IMC apakah ini temanya benar gitu ya apakah apakah ini tema yang akan saya sampaikan gitu beberapa kali saya konfirmasi iya benar Pak gitu ya ternyata memang saya akhirnya belajar gitu karena memang kedua obat ini kalau Bapak Ibu mengikuti teman-teman di rumah sakit terutama atau di layanan SGLT2 ini dan GLT1 ini digunakan sebagai anti diabetes approval dari FDA dan badan POM di Indonesia itu sebagai anti diabetes dan beberapa sebagai untuk obesitas tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang efek lain terhadap kedua obat ini gitu ya apakah mempunyai efek anti-hipertensi atau tidak gitu maka saya juga belajar kembali kemudian melakukan beberapa telah jurnal apakah memang obat-obat ini sudah approval atau tidak gitu ya baik untuk mengawalinya tadi sudah dijelaskan oleh dokter Aulia tentang bagaimana definisi dari apa namanya definisi tentang hipertensi kapan dikatakan stage 1 stage 2 kemudian hipertensi krisis hipertensi atau hipertensi emergency tadi sudah dijelaskan kita patokannya hanya berdasarkan tekanan darah yaitu sistolik dan diastolik nah Bapak Ibu sekalian tadi juga sudah dijelaskan bagaimana patogenesis dari hipertensi itu sendiri bahwa hipertensi itu sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal mulai dari jenis kelamin gitu ya kemudian stress kemudian faktor dari sistem sarapusat kemudian faktor dari kardios vaskular kemudian jantung sendiri gasasasinal kemudian sistem endokrin juga berpengaruh terhadap apa namanya tekanan darah itu sendiri gitu ya tadi sudah dijelaskan maka saya tidak akan perlu menjelaskannya lagi saya akan lewatkan saja ini beberapa efek samping yang perlu diperhatikan dari tekanan darah tinggi atau hipertensi yaitu pada mata bisa menyebabkan retinopati kalau otak sudah tahu ya menyebabkan stroke kalau terjadinya pecahnya pebuluh darah di otak atau misalnya gangguan darah di jantung bisa gangguan jantung kemudian juga yang paling sering terjadi adalah gagal ginjal karena tekanan darah yang tinggi menyebabkan aliran darah ke ginjal tidak normal sehingga tekanan darah ini akan berujung ke gagal ginjal yang kita sebut dengan pasien CKD atau sering sekali ini sangat susah mengedukasinya kami di farmasis sangat susah mengedukasi pasien-pasien yang hipertensi untuk mengedukasi supaya menggunakan obat secara rutin bagaimana dia patuh menggunakan obat antipertensi karena mereka akan takut kalau misalnya minum obat antipertensi ini akan berlangsung dalam jangka yang panjang dan akan mengakibatkan gagal ginjal nah ini yang keliru justru kalau misalnya tekanan darahnya tidak terkontrol atau arti kata tekanan darahnya tinggi maka pasien tersebut akan mempercepat ke CKD atau gagal ginjal maka tujuan dari pemberian terapi dari antipertensi ini adalah untuk memperlambat paling tidak proses kerusakan ginjal maka tekanan darah harus terkontrol ada beberapa simptomatis tetapi sering sekali memang penyakit hipertensi ini tidak memberikan gejala makanya sering disebut dengan silent killer tiba-tiba nanti memberikan efek yang sangat besar seperti PJK stroke dan lain sebagainya karena orang sering sekali tidak menyadari kalau tekanan darahnya tinggi kalau pun sudah tinggi sekali biasanya sudah tekanan darahnya 190 atau di atas 150 begitu dicek baru dia akan merasa ada gejala simptomatis yang muncul tetapi sering sekali pasien-pasien hipertensi ini tidak menimbulkan gejala simptomatis nah pemungkuran tekanan darah yang sering dilakukan ini bisa dilakukan secara mandiri Bapak Ibu sekalian mungkin disini semuanya nakas kita bisa mengedukasi pasien-pasien kita supaya mengontrol tekanan tekanan darahnya tidak harus datang ke puskesmas atau ke rumah sakit tetapi pasien-pasien kita bisa menggunakan alat-alat pengukur yang bisa dilakukan secara mandiri sekarang sudah ada pengukur tekanan darah yang digital walaupun mungkin tidak terlalu akurat tetapi ini bisa membantu mengontrol tekanan darah pasien-pasien kita di rumah jangan sampai terjadi kasus emergensi hipertensi baru datang ke rumah sakit baik tadi ini sudah juga dijelaskan maka saya akan lebih ke farmakologinya saja bahwa pengobatan hipertensi ini jangan ditunggu sampai gejala muncul tadi saya sudah jelaskan bahwa hipertensi ini sering sekali tidak menimbulkan gejala bahwa sering sekali pasien-pasien akan mau patuh menggunakan obat kalau sudah ada gejala yang muncul nah itu yang membahaya dan sulit untuk disembuhkan kita lihat beberapa terapi yang bisa digunakan untuk pasien hipertensi ada dua terapi yang pertama adalah non-farmakologi yang kedua adalah terapi farmakologi itu sendiri yang pertama untuk non-farmakologi ini yang sering kita edukasi pasien-pasien kita yaitu mengurangi atau pembatasan asupan garam ternyata menurut penelitian pembatasan asupan garam atau natrium dapat menurunkan tekanan sistol sampai 4,8 dan diastol 2,5 kemudian yang kedua adalah dengan cara berolahraga rutin nah sering sekali pasien-pasien hipertensi ini adalah pasien geriatri atau pasien orang tua maka harus dipilihkan olahraga-olahraga yang paling tepat yang paling aman untuk pasien-pasien ini yang paling direkomendasikan dari persatuan dokter adalah berenang kalau olahraga-olahraga berat juga tidak direkomendasikan selain itu juga olahraga bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin kemudian yang ketiga adalah penurunan berat badan nanti dilihat tadi sudah dijelaskan oleh dokter Aulia di PNPK di panduan khususnya hipertensi itu penurunan berat badan yang signifikan artinya tidak secara drastis tetapi sedikit-sedikit yang signifikan dapat menurunkan tekanan darah kemudian DAS yaitu pendekatan diet pada pasien atau diet sehat pada pasien hipertensi juga bisa menurunkan tekanan darah kemudian yang terakhir adalah mengurangi alkohol mungkin untuk masyarakat kita untuk pasien-pasien kita jarang sekali kita temukan pasien-pasien yang mungkin tergantung alkohol ini mungkin merujuk kepada pasien-pasien yang ada di Eropa atau di Amerika kemudian untuk nah ini konversi dari terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan seperti penurunan berat badan bisa menurunkan 5-20 mmHg gitu ya kemudian diet DAS kemudian diet DAS sodium aktivitas fisik kemudian mengurangi alkohol itu bisa menurunkan tekanan darah secara signifikan ini dari segi terapi non-farmakologi nah dari segi terapi farmakologi yang sering sekali menjadi masalah adalah terapi semua terapi antipertensi ini bisa menyebabkan resisten itu yang pertama terus yang kedua pemilihan terapi farmakologi dari antipertensi ini adalah timbulnya efek samping yang tidak nyaman pada pasien kadang-kadang efek sampingnya ringan tapi kadang-kadang juga efek sampingnya berat tadi sudah banyak dibahas tentang efek samping edema perifer ya pembengkakan kaki pada penggunaan terapi kalsium channel blocker atau golongan kalsium channel blocker golongan dihidroperidin atau amludipin itu sering sekali menyebabkan kaki menjadi bengkak atau juga misalnya penggunaan golongan es inhibitor yang bisa menyebabkan batuk kering itu juga membuat pasien kita tidak nyaman sekarang pertanyaannya begini kenapa pasien-pasien hipertensi itu obatnya berbeda-beda kenapa obatnya tidak sama kalau kita demam kita cukup minum paracetamol semuanya juga pilihannya tahu kalau demam itu paracetamol kalau pada hipertensi ini pilihan terapinya berbeda-beda nanti kita lihat kenapa bisa berbeda-beda karena memang target kerjanya berbeda-beda dan organ yang rusaknya juga berbeda-beda selain itu juga sering sekali hipertensi ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sering sekali penyakit hipertensi ini terjadi komplikasi dengan penyakit-penyakit lain maka kita juga harus menjaga organ-organ yang lain contohnya misalnya kalau kita memberikan obat anti-hipertensi kita harus mempertimbangkan apakah obat anti-hipertensi ini aman untuk organ-organ yang lain seperti ginjal kemudian jantung kemudian hati dan lain sebagainya maka sangat rumit sekali untuk memilih terapi yang tepat tetapi prinsip dari pemilihan terapi dari anti-hipertensi adalah tekanan darah menjadi normal tujuan utamanya adalah itu kemudian kalau timbul efek samping maka kita akan mencari solusi apakah dokter akan mengganti obatnya ataukah akan menambahkan terapi efek samping yang muncul itu yang menjadi tujuan dari terapi farmakologi menurut sejarah dari secara histori bahwa sebenarnya obat anti-hipertensi ini sudah lama sekali diketahui bukan obat baru sehingga kita sangat beruntung kita bisa memilih obat anti-hipertensi yang paling tepat untuk setiap individu nah ini saya garis bawahi bahwa pemilihan obat anti-hipertensi pada pasien itu adalah individual dose tidak boleh disamakan untuk setiap pasien gitu ya jadi setiap pasien akan mempunyai obat anti-hipertensi yang berbeda-beda satu sama dengan yang lain jadi obat anti-hipertensi ini pertama kali ditemukan pada 1940 yaitu dari golongan alkaloid dari golongan herbal kemudian dikembangkan kemudian sudah menjadi obat-obat modern gitu ya 1950 yang menjadi target dari terapi anti-hipertensi adalah fasodilator jadi kalau obat-obat yang mempunyai efek fasodilator itu bisa digunakan sebagai obat-obat anti-hipertensi tahun 1967 ditemukan THI diuretik kemudian 1960 ditemukanlah kalsium channel blocker yang mana kita tahu obat-obatan kalsium channel blocker ini merupakan obat-obatan lini pertama inisial dose untuk anti-hipertensi jika baru pertama kali pasien diketahui hipertensi gitu ya atau misalnya pasien-pasien kita yang baru pertama kali terindikasi terdiagnosa hipertensi maka biasanya dokter akan memilih golongan kalsium channel blocker sebagai lini pertama contohnya adalah amlodipin dimulai dari dosis 5 mg sampai dosis 10 mg kemudian ada beta blocker yaitu golongan yang menghambat reseptor beta di jantung contohnya misalnya bisoprolol dan teman-temannya gitu ya kemudian tahun 70 ditemukan alpha blocker kemudian tahun 80 ditemukanlah S-inibitor yaitu kaptopril, lisinopril, dan lain sebagainya tahun 90-an ditemukan ARB aniotensi reseptor blocker kemudian dan berkembang seterusnya sampai sekarang terus dikembangkan penelitian untuk menemukan obat anti-hipertensi yang terbaru kalau Bapak Ibu lihat sendiri kenapa setiap pasien itu dokter akan memilihkan terapi anti-hipertensi yang berbeda jadi pasien ini sama-sama hipertensi tapi kenapa obatnya berbeda gitu ya nah ada banyak pertimbangan yang pertama adalah biasanya dokter akan memulai dengan inisial dose yaitu menggunakan amlodipin tetapi kalau tidak adekuat bisa dilakukan kombinasi dua atau bahkan tiga kombinasi kemudian bisa juga menurut pertimbangan adalah komplikasi penyakit dari pasien nah kita bisa lihat sendiri bahwa hampir sebagian besar obat-obat dari anti-hipertensi ini mempunyai obat fasodilatasi seperti calcium channel blocker beta blocker dan lain sebagainya kemudian untuk golongan grup diuretik itu prinsip kerjanya adalah mengurangi cairan dengan mengurangi cairan maka juga dapat mengurangi tekanan dalam pembuluh darah sedangkan untuk grup beta blocker itu biasanya kerjanya menghambat reseptor beta di jantung sehingga kerjanya dia akan memperlambat pacu jantung tetapi dengan memaksimalkan suplai darah yang dialirkan ke pembuluh darah jadi dulu saya diajari oleh dosen saya bahwa prinsip dari beta blocker ini adalah pompanya pelan tetapi sekali pompa darahnya akan tercukupi untuk seluruh suplai di pembuluh darah itulah kerja dari beta blocker tadi saya sudah sampaikan juga bahwa hati-hati pemberiannya pada pasien-pasien asma karena kalau asma itu obatnya adalah agonis agonis sel beta seperti apa namanya obat-obat agonis sel beta itu salbutamol jadi kita harus hati-hati memberikan pasien-pasien kita beta blocker sama kalau kita bertemu dengan pasien-pasien asma kalau di apotek teman-teman melayani pasien di apotek kalau ada pasien kita meminta obat asma kita harus edukasi dulu pasiennya ini ada gangguan jantung atau tidak kalau ada maka dihindari pemberian obat-obat agonis agonis karena ini bersifat kontraindikasi tadi sudah dijelaskan oleh dokter Aulia untuk pemberian beta blocker hati-hati untuk pasien asma karena kalau misalnya ini apa namanya di block maka sesak napasnya bisa makin meningkat begitu nah kalau farmasi ini rujukannya biasanya di Piro di Piro ini salah satu penulis buku farmakoterapi sebenarnya kalau di di Piro ini sangat sederhana sekali jadi ada pasien itu pasien hipertensi itu dibagi menjadi dua yang pertama adalah hipertensi tanpa diabetes dan CKD kemudian yang kedua hipertensi dengan diabetes dan CKD kalau pasien kita hipertensi tanpa diabetes dan CKD maka target goalnya kalau dia itu geriatri kurang dari 150 kalau dia itu bukan geriatri atau dewasa maka kurang dari 140 kemudian terapi inisial dosenya yang boleh dipilihkan adalah mulai dari diajit kemudian S-inhibitor ARB CCB boleh diberikan tunggal ataupun kombinasi tetapi kalau misalnya pasien kita itu sudah diabetes atau CKD maka dilihat apakah pasiennya ini diabetes saja atau pasiennya ini diabetes dan CKD kalau pasiennya diabetes saja tanpa CKD maka terapinya sama dengan populasi yang tanpa diabetes dan CKD tetapi kalau misalnya pasiennya ini dengan CKD maka ini harus digaris bawahi Bapak Ibu tidak boleh diberikan sebaiknya dihindari pemberian kalsium channel blocker karena akan memperberat fungsi ginjal karena tadi efeknya dapat menyebabkan edema perifer maka pilihannya adalah S-inhibitor atau ARB atau mungkin Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit disini pasti sangat paham sekali retriksi tentang obat fornas untuk pasien-pasien yang CKD itu pilihan terapinya adalah biasanya S-inhibitor atau ARB ARB hanya boleh diberikan kalau sudah pernah riwayat pemberian S-inhibitor itulah alasannya kenapa fornas itu membuat retriksi untuk pasien CKD diberikan ARB atau S-inhibitor tapi biasanya dokter kalau sudah ada pasien CKD maka pilihan terapinya biasanya langsung tembak ke ARB atau golongan Kandesartan karena tadi dia mempunyai efek yang baik di dalam mengurangi cairan pada pasien-pasien ginjal kalaupun nanti tidak adekuat juga tekanan darahnya belum terkontrol maka bisa dikombinasi Bapak Ibu jadi itu adalah penyebabnya kenapa setiap pasien ini nanti obat antipertensinya sama jadi walaupun ada pasien-pasien kita sudah patuh menggunakan amlodipin seumur hidupnya tetapi kalau tidak terkontrol dia percuma dia tidak mau datang ke rumah sakit kenapa? karena tidak ada gejala tapi setiap hari dia merasa patuh minum obat amlodipin padahal tekanan darahnya tidak terkontrol ini yang akan menjadi bahaya dalam menggunakan obat-obat antipertensi ini Bapak Ibu bisa merujuk bisa ke PNPK kemudian bisa ke CP kemudian ke PPK dari PAPDI dari DPIRO juga memberikan informasi-informasi yang sangat detail untuk pilihan-pilihan terapi contohnya misalnya gini kapan sih diberikan S-inhibitor kepada pasien hipertensi S-inhibitor ini biasanya diberikan untuk gangguan-gangguan jantung kenapa? karena S-inhibitor ini contohnya misalnya Captopril lisinopril dan ramipril dan yang berakhiran pril-pril itu bekerja dengan cara menghambat enzim namanya S-inhibitor aniotensin converting enzim yang dihambatnya adalah perubahan dari aniotensin 1 menjadi aniotensin 2 apa yang dihambat yang dihambat adalah enzimnya tetapi melalui penelitian penelitian yang telah dilakukan ternyata S-inhibitor ini mempunyai efek samping anti-remodeling jadi efek anti-remodeling ini dapat mengembalikan elastisitas dari otot myokar atau otot jantung maka S-inhibitor ini disenangi oleh para dokter dokter-dokter kardio atau dokter-dokter jantung jadi ini menjadi pilihan yang baik untuk gangguan jantung tapi harus diketahui dia mempunyai efek yang menyebabkan batuk kering kemudian untuk amlodipin kemudian amlodipin atau kalsium channel blocker kalsium channel blocker ini biasanya merupakan initial dose atau pilihan pertama lini pertama untuk antipertensi tetapi efek sampingnya yang tidak diinginkan adalah edema perifer kemudian kalau diuretik biasanya digunakan untuk pasien-pasien hipertensi yang kelebihan cairan tetapi hati-hati bisa menyebabkan hipokalemi kemudian yang golongan yang lain nah ARB ARB aniotensi reseptor blocker yaitu reseptornya yang di-block gitu ya cara menghapalnya begitu reseptornya yang di-block contohnya kante sartan pasartan telni sartan kemudian yang berakhiran dengan tantan gitu ya itu yang paling aman untuk pasien gagal ginjal jadi kita bisa memilihkan pasien kita kalau gagal jantung maka yang paling baik yang mana kalau gagal ginjal yang mana kalau kelebihan cairan yang mana tetapi prinsipnya yang perlu digarisbawahi tujuannya adalah tekanan darah pasien normal kemudian harus juga dipertimbangkan efek samping yang muncul pada organ-organ yang lain gitu ya oke ini obat anti-hypertensi tadi juga dijelaskan oleh dokter Aulia ada namanya loop diuretik atau kita sebut dengan diuretik kuat ada furosemid biasanya diminum pagi kita harus edukasi pasiennya minum pagi paling tidak minum siang karena dapat menyebabkan diuresis pasien akan sering kencing gitu ya kemudian kadangkala diuretik ini dikombinasi dengan hemat kalium seperti HCT atau spironolactone supaya pasiennya tidak terjadi hipokalemia karena nanti kalau misalnya pasiennya kita berikan diuretik kuat pasiennya bisa menyebabkan hipokalemia pasiennya bisa lemes atau gangguan jantung maka bisa ditambahkan penyekat kalium seperti spironolactone atau HCT kemudian obat ini dia yang diuretik antagonsal kemudian esinibitor Bapak Ibu sangat banyak sekali jenisnya di Indonesia mungkin tidak semuanya ada kalau di rumah sakit saya ada ramipril kemudian lisinopril enelapril kaptopril dan lain sebagainya kadang-kadang juga dikombinasi dengan kalsium channel blocker kemudian ini adalah kandesartan atau ARB penyekat reseptor anitensin yang kerjanya adalah memblok reseptor jadi obat-obatnya kandesartan IRB sartan kalau ini hampir semuanya sudah ada beredar di Indonesia dan ini merupakan pilihan utama atau pilihan terakhir bagi pasien gagal ginjal selain diuretik kemudian untuk yang selektif beta blocker itu ada bisoprolol yang paling banyak digunakan kemudian yang non-selektif ada propanolol propanolol ini juga banyak digunakan nanti untuk pasien-pasien yang hipotiroid dan hipertiroid kemudian campuran ada juga yang gabungan antara memblok reseptor alpha dan beta yaitu carpedilol dan labetolol ini juga masih banyak digunakan di dokter-dokter cardio dokter-dokter jantung kemudian penggolongan obat kalsium channel blocker tadi sudah dijelaskan kapan digunakan amulodipin kapan digunakan golongan kalsium channel blocker yang lain untuk kasus-kasus emergensi yang digunakan adalah generasi satu dan generasi kedua kenapa karena memang efek hipotensinya itu cukup kuat efek untuk menurunkan tekanan darahnya itu cukup kuat termasuk nivedipin nivedipin ini yang beredar di pasaran adalah 5 mg kemudian ada yang 20 mg tapi dalam bentuk oros atau lepas lambat biasanya generasi pertama dari kalsium channel blocker ini juga biasanya digunakan untuk mencegah preeklampsia pada kasus objin pada kasus ibu hamil untuk mencegah terjadinya kasus preeklampsia biasanya dokter akan memberikan nivedipin bisa yang konvensional atau bisa yang oros karena kalau diberikan yang golongan lain hampir semua belum ada data keamanan untuk obat antipertensi pada ibu hamil kecuali golongan S-inhibitor seperti koptopril akan menyebabkan teratogenik pada janin maka yang dipilih adalah nivedipin itu pun bukan dalam jangka panjang hanya untuk menurunkan tekanan darah supaya tidak terjadi preeklampsia nah pada kasus-kasus ICU biasanya dokter akan memberikan generasi kedua yaitu nicardipin tetapi kalau untuk maintenance atau jangka panjang maka pilihannya adalah generasi ketiga yaitu amulodipin dengan dosis 5-10 mg nah ini contoh dari obat-obat antipertensi golongan dihidroperidin golongan kalsium channel boker tadi sudah dijelaskan sebaiknya diminum pada malam hari efek sampingnya yang paling sering terjadi adalah edema perifer atau pembengkakan pada kaki kemudian ini yang non-dihidroperidin dileti ajem perafamil ini juga banyak masih banyak digunakan pada kasus-kasus neuro kepada dokter-dokter saya harap nah ini nah pada kasus kombinasi tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter Auli ya kadang-kadang obat-obatan ini bisa diberikan dalam bentuk kombinasi kalau misalnya terapinya tidak adekuat begitu juga tadi dengan algoritma dari dipiro gitu ya kalau misalnya terapi tunggal tidak adekuat maka boleh diberikan terapi kombinasi tetapi hindari pemberian kombinasi yang efeknya bisa di istilah farmasi itu interaksi obat ada namanya sinergis potensiasi sama satu lagi adiktif ya nah kalau potensiasi ini yang ditakutkan adalah efek dari hipotensi maka ada beberapa obat anti-hipertensi tidak boleh diberikan secara kombinasi karena akan mengakibatkan terjadinya efek potensiasi sehingga bisa menyebabkan hipotensi tetapi hampir sebagian besar obat-obat ini bisa dikombinasikan bahkan di pasaran itu ada beberapa obat memang sudah dalam bentuk kombinasi ini contoh-contoh yang ada di pasaran yaitu kombinasi antara S-inhibitor dengan diazit karena memang penggunaannya aman antara kombinasi ini efeknya lebih baik dibandingkan dia diberikan tunggal kemudian ini kombinasi S-inhibitor dengan kalsium CCB golongan di hidropiridin sudah ada beredar di Indonesia tetapi kalau yang ramipril sama amlodipin ini tidak tidak beredar tidak FDA proof karena tidak beredar di Amerika tetapi ini setahu saya ada di Jepang dikeluarkan oleh farmasi Jepang itu melakukan approve kemudian harus diketahui bahwa ada efek samping yang muncul pada penggunaan jangka panjang pada obat anti-hypertensi tadi saya sudah jelaskan ada efek baiknya ada efek kelebihannya kas-inhibitor itu kelebihannya pada pasien gagal jantung kemudian ARB kelebihannya pada pasien gagal ginjal itu harus apa namanya harus juga kita tahu kemudian ada juga efek-efek yang mungkin pada kondisi-kondisi tertentu pilihan-pilihan terapi yang paling tepat seperti tadi untuk golongan hiperplasia prostat tadi ada pertanyaan dari dokter pilihan terapinya apakah ada hubungan hipertensi dengan prostat ini sudah terjawab bahwa pilihan terapinya adalah alpha blocker kemudian untuk migren pilihan terapinya adalah beta blocker dan CCB kemudian untuk pasien hipertiroid pasti ini farmasi atau apotekar sering mendapatkan terapi propanolol dan neurobion vitamin B komplek pada pasien hipertiroid gangguan tiroid pada pasien disana bukan untuk tujuannya bukan untuk terapi hipertensi tetapi memang beta blocker disana digunakan untuk terapi hipertiroid kemudian untuk osteoporosis yang digunakan adalah HCT kemudian kalau ini jarangnya di Indonesia kemudian kontraindikasi di Indonesia mungkin sering sekali yang dilaporkan yang menjadi efek samping dari S-inhibitor kaptopril lisinopril dan lain sebagainya adalah batuk tetapi kalau di luar di Amerika coba nanti diperhatikan pasien-pasien kita itu sering mengalami anyodema jadi anyodema itu terjadi pembengkakan seperti bengkak atau kalau bahasa awamnya seperti bengkak di bibir di mulut seperti jontor habis ditonjok kami pernah menemukan pasien seperti itu terjadi terjadi anyodema atau mungkin terjadi saryawan terjadi saryawan di seluruh area mulutnya karena penggunaan S-inhibitor jangka panjang jadi nanti kalau ada pasien-pasien kita yang sering mengalami saryawan coba nanti dikonsultasikan ke dokternya apakah memang ini karena penyakit tertentu apakah karena efek samping dari S-inhibitornya kemudian penggunaan metildopa penggunaan metildopa ini metildopa merupakan obat anti-hipertensi yang paling sering paling aman digunakan untuk ibu hamil mulai dari semester pertama untuk mencegah pre-eklansi tetapi sering sekali kalau sekarang menurut ilmu keimuan dokter jarang sekali digunakan metildopa karena memang dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati maka biasanya obat anti-hipertensi pada ibu hamil itu digantikan obat-obat anti-kogula anti-platelet seperti asmilet ascardia seperti pengencer darah bahasa awamnya itu yang diberikan kepada pasien-pasien ibu hamil karena diharapkan kalau misalnya tidak terjadi koagulasi maka tekanan darahnya juga tidak akan tinggi prinsipnya seperti itu maka sebenarnya metildopa ini dinyatakan aman pada ibu hamil tetapi di lapangan jarang sekali digunakan oleh dokter Objin pada pemakaian jangka panjang walaupun dinyatakan aman untuk ibu hamil kontraindikasi menggunakan S-inimitor ARB kemudian sebenarnya hampir semua obat anti-hipertensi itu tidak aman pada ibu hamil kenapa selain memang penelitiannya sangat jarang karena memang ditakutkan bisa menyebabkan gangguan atau resiko pada janin kemudian ini adalah golongan-golongan terapi yang mungkin mempunyai efek samping seperti depresi untuk pasien-pasien depresi biasanya kita menghindari beta blocker atau alpha agonis untuk goat atau itu kita menghindari untuk golongan tiasi diperkaleminya itu harus dihindari golongan S-inimitor ARB kemudian hiponatremnya itu golongan tiasi karena kalau kita berikan golongan-golongan diuretik ini dia akan mempercepat apa namanya pengeluaran cairan sehingga akan memperparah hiponatremi dan hipokalemia nah nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu nah sekarang kita masuk ke apa namanya ke topik utama yang dikasih ke saya ini slide-nya nggak banyak karena memang saya juga nggak dapat banyak materinya tentang SGLT2 inhibitor dengan GLP-1 nah sebenarnya ini obat apa tadi saya sudah singgung di awal bahwa SGLT2 ini merupakan inhibitor sodium glukosa transporter yang bekerja menghambat penyerapan glukosa pada usus jadi tidak terjadi penyerapan glukosa jadi glukosanya tidak masuk ke dalam sistemik yang itu yang pertama kemudian mekanisme kerja yang kedua dia juga menghambat reabsopsi reabsopsi gula di tubulus proksimal sehingga gula yang masuk ke dalam ginjal yang tersari ke dalam ginjal kemudian dibuang akhirnya akan meningkatkan kadar glukosa pada urin kalau kadar glukosanya kalau glukosanya dibuang melalui urin karena tadi tidak diserap kemudian tidak diabsopsi pada tubulus proksimal maka glukosa ini akan dibuang maka alhasil kadar glukosa pada plasma akan turun atau normal contoh obatnya adalah kanagliflogin dan davagliflogin dan ini sudah beredar di Indonesia dalam bentuk dalam bentuk patentnya kemudian yang kedua adalah GLP-1 GLP-1 ini merupakan hormon inkretin yang dinonaktifkan oleh DPP-4 yang merangsang sekresi insulin setelah pemberian glukosa oral melalui efek inkretin contohnya anexitid ligregulitid dulaglutid dan semaglutid nah obat ini ada yang diberikan dalam bentuk oral kemudian ada yang diberikan dalam bentuk injeksi nah kalau yang SGLT2 ini setahu saya oral ya di tempat saya ada bentuk sediaannya oral sedangkan GLP-1 ini ada yang dalam bentuk injeksi saya akan sebut merek ya disininya kalau pernah Bapak Ibu dengar ada namanya trulisiti kemudian yang satu lagi adalah ojempik yaitu obat-obat yang bisa menurunkan tekanan darah eh sorry obat-obat yang bisa menurunkan berat badan ya kalau trulisiti kalau nggak salah disuntik 2 minggu sekali kalau ojempik bisa disuntik 1 bulan sekali nah ini yang kemarin gembar-gembor yang akhirnya badan pong turun karena dijual bebas di klinik-klinik kecantikan untuk menurunkan berat badan karena memang kerjanya membuat pasien tidak nafsu makan kemudian insulinnya dirangsang secara cepat sehingga berat badannya menjadi turun secara cepat jadi tidak perlu menggunakan obat dalam jangka panjang hanya suntik 2 minggu sekali atau suntik 1 bulan sekali sekarang pertanyaannya apakah ini bisa mempunyai efek untuk menurunkan tekanan darah gitu ya nah FDA-provenya ini untuk pengobatan diabetes tipe 2 atau apa namanya bisa juga di Indonesia di badan pong juga sebagai obat-obat yang bisa digunakan untuk menurunkan berat badan gitu ya sekarang pertanyaannya apakah kedua obat ini bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah nah kita lihat dari beberapa mekanisme kerja dari kedua obat ini SGLT2 dan GLP1 ini dia bekerja dalam hampir semua organ ya tetapi yang perlu digarisbawahi sama-sama bekerja dengan cara merangsang insulin supaya insulinnya keluar kita tahu sendiri bahwa insulin ini bisa mengangkut si glukosa ke dalam sel sehingga mengubah glukosa menjadi energi gitu ya kalau diubah menjadi energi maka kadar glukosa di dalam plasma menjadi berkurang dia diubah menjadi energi tapi kalau tidak diubah maka kadar gula kita akan menumpuk di dalam pembuluh darah gitu terus yang kedua dia juga bekerja lipolisis lemak maka dia akan menurunkan berat badan maka efeknya memang cepat untuk obesitas nah sekarang bagaimana korelasinya dengan pembuluh darah kalau saya menghubungkan hubungan antara mekanisme kerja dari kedua obat ini dengan hipertensi ya mungkin saja dia akan menyebabkan penurunan tekanan darah karena memang dia akan mengurangi polume konsistensi dari konten dari pembuluh darah itu sendiri gitu ya yang harusnya tadi pembuluh darahnya itu gula itu ada di dalam pembuluh darah karena ada kedua obat ini maka obatnya akan dibawa oleh insulin dan diubah menjadi energi begitu sehingga pembuluh darahnya tekanannya akan berkurang nah itu itu secara pemahaman logika saja tetapi apakah ada mekanisme yang lain sehingga dia bisa menyebabkan tekanan darah turun nah ini harus dipelajari secara lengkap gitu ya kalau ini adalah mekanisme GLP-1 tadi saya sudah jelaskan dia ada dua yang pertama adalah mengakibatkan lipolisis kemudian merangsang insulin sedangkan kalau yang SCLT2 dia menghambat reabsopsi gula di dalam usus kemudian menghambat reabsopsi gula di dalam ginjal gitu ya nah kalau kita lihat apple to apple dari kedua obat ini apa bedanya dan bagaimana cara kerjanya sebenarnya hampir sama kedua obat ini merangsang sekresi insulin Bapak Ibu kalau dia merangsang sekresi insulin maka glukosa atau karbo yang masuk ke dalam tubuh kita akan diubah menjadi energi sehingga secara volume di dalam darah akan berkurang maka tekanan darah akan berkurang kemudian ini juga bisa menurunkan apa namanya memperlambat gastric MT yaitu memperlambat pengosongan lambung jadi seolah-olah kita akan kenyang terus gitu ya jadi makanya obat-obatan ini bisa digunakan memang untuk pasien-pasien obesitas nanti dibaca secara lengkap apa perbedaan dari kedua obat ini memang efeknya yang paling sama adalah menurunkan berat badan nah kalau dilihat dari resiko dilihat dari segi pemanfaatannya berdasarkan efek dari jurnal penelitian beberapa jurnal yang telah dirilis dari jurnal kardiologi gitu ya ini bedanya GLP-1 ini kan banyak jenisnya dengan SGLT-2 juga banyak jenisnya gitu ya jadi ada beberapa memang contohnya misalnya nitrate point mace itu pada gangguan paskular gitu ya liragglutid ini bisa menurunkan resiko sampai 13% kemudian semagglutid 26% abligglutid sampai 22% kemudian kardiopaskular death ini yang menurunkan hanya liragglutid sedangkan yang lainnya efeknya netral kemudian myocardial infraction hanya abligglutid kemudian kalau untuk stroke yang pilihannya adalah semagglutid yang lainnya efeknya netral kenapa disebut netral karena memang efek-efek utamanya adalah menurunkan kadar gula nah yang perlu kita bahas disini kan kita mencari tahu apakah kedua obat ini mempunyai efek kardiofaskular atau menurunkan hipertensi begitu ya jadi sebenarnya kalau dilihat dari hasil penelitian ini memang bisa menurunkan tetapi tidak signifikan karena kedua obat ini signifikan terhadap penurunan kadar gula darah nah ini untuk dosisnya kemudian masing-masing dosis dari jenis obatnya ini yang mungkin tidak semua beredar di Indonesia nah ini rekomendasi dosisnya dose adjustment untuk pasien-pasien gagal ginjal kemudian ini yang untuk SGLT2 inhibitor nah sampai saat ini masih dilakukan penelitian pengembangan dari obat-obat antipertensi itu sendiri termasuk kedua obat yang kita bahas pagi hari ini gitu ya nah ada satu jurnal penelitian dari Jepang yaitu dia mau melakukan penelitian bagaimana membedakan efek samping dari tekanan darah antara GLP1 dan SGLT2 inhibitor apakah signifikan atau tidak memang yang didapatkan dari apa namanya dari penelitian ini adalah disini dilihat bahwa memang GLP1 dan SGLT2 itu bisa menurunkan tekanan darah tetapi memang kalau disini dilihat dia sangat signifikan dalam menurunkan tekanan darah diastol jadi tadi kalau kita balik lagi kembali ke slide yang sebelumnya bahwa memang dia bisa menurunkan tetapi tidak signifikan mempunyai efek pada kardiofaskuler iya mempunyai efek tapi tidak semua golongan kedua obat ini jadi kalau ditarik kesimpulan apakah dia mempunyai efek obat antipertensi ya apakah signifikan masih dilakukan penelitian dalam jangka waktu tertentu gitu ya tapi kalau dilihat dari hasil penelitian ini yang paling berpengaruh adalah tekanan darah diastolnya gitu jadi Bapak Ibu untuk saat ini kedua obat ini belum approval untuk obat antipertensi atau belum dimasukkan ke dalam algoritma pilihan terapi untuk obat antipertensi sejauh ini hanya sebagai obat anti diabetes tipe 2 kalaupun dia mempunyai efek menurunkan tekanan darah itu cuma hanya efek positifnya tetapi tidak semua berlaku di dalam satu golongan obat itu hanya untuk obat-obat tertentu saja mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat saya kembalikan kepada moderator saya mengizinkan saya ambil L kepada narasumber kita Apotekar Martin baik terima kasih sudah memaparkan materi baik mungkin Bapak Ibu sekalian para peserta webinar saat ini kita masuk di sesi tanya jawab baik bagi Bapak Ibu peserta sekalian yang ingin melakukan sesi diskusi atau bertanya kepada narasumber mungkin bisa langsung saja untuk raise hand atau mengaktifkan audionya atau mungkin bisa bertanya melalui kolom chat zoom yang ada di zoom meeting ini bisa silahkan saja ya baik Apotekar belum ada pertanyaan yang masuk Apotekar Martin baik mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa langsung saja untuk bisa bertanya melalui chat zoom atau bisa mengaktifkan audionya atau bisa menggunakan fitur raise hand bisa langsung saja untuk silahkan bertanya karena waktu kita masih ada beberapa waktu mungkin kita bisa melaksanakan sesi diskusi baik ada pertanyaan yang masuk ini dari Apotekar Eka Ludviku Sumanningrum mungkin akan saya bacakan izin bertanya yang pertama terapi obat asma dan terapi obat anti-hipertensi yang bisa diberikan kepada pasien dengan tekanan darah tinggi dan memiliki riwayat penyakit asma yang kedua apakah penggunaan obat amlodipin sama efektivitasnya dengan nivedipin pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi mengingat keduanya dalam satu kolongan obat yang sama seperti itu pertanyaannya Apotekar Martin mungkin bisa terapi asma sebenarnya lini pertama untuk terapi asma bukan agonis apa namanya alfa seperti salbutamol tetapi juga sebenarnya untuk terapi asma sendiri itu ada banyak pilihan sekali baik itu tunggal maupun kombinasi biasanya itu golongan kortikosteroid yang kerjanya yaitu mengurangi terjadinya inflamasi pada pembuluh pada jalan nafas jadi sebenarnya untuk pasien hipertensi sangat banyak sekali pilihannya golongan kortikosteroid baik tunggal maupun kombinasi dan hampir semua hampir pilihan utama dari pilihan terapi asma yaitu dalam bentuk inhalasi jadi kalau misalnya ada pasien ada gangguan hipertensi maka tidak jadi masalah pasien tidak menggunakan golongan obat-obat agonis seperti salbutamol jadi nanti bisa dilihat ada banyak sekali pilihan pilihan sekarang ini bahwa pengembangan obat asma sekarang ini sangat berkembang itu ada yang tunggal ada yang kombinasi biasanya adalah golongan kortikosteroid kemudian tujuan dari pemberian terapi asma itu membebaskan jalan nafas kemudian yang kedua apakah penggunaan obat amlodipin sama efektivitasnya dengan efektivin pada ibu hamil dan pada tekanan darah tinggi mengingat keduanya dalam golongan yang sama ya memang golongan ini merupakan golongan apa namanya golongan calcium channel blocker atau CCB tadi saya sudah sampaikan bahwa memang mekanismenya hampir sama golong satu di hidroferidin sama-sama di hidroferidin tapi satu generasi pertama satu generasi yang ketiga tetapi memang pada obat ibu hamil bisa digunakan pada kasus emergensi aja untuk mencegah preeklamsi biasanya digunakan nevedipin 5 mg kalau dia konvensional biasanya dokter akan cara pakainya itu sublingual di bawah lidah tetapi kalau misalnya dia oros itu biasanya isinya 20 mg tetapi hanya untuk saat emergensi saja bukan untuk terapi jangka panjang gitu sebenarnya ada beberapa dokter yang memberikan terapi amlodipin pada hipertensi tetapi memang sebenarnya kenapa dikontraindikasikan yang udah jelas dikontraindikasikan pada kategori obat ibu hamil yaitu golongan estimitor seperti kaptopril karena bisa menyebabkan teratogenik penelitian penelitian terhadap ibu hamil terhadap obat anti hipertensi itu sangat jarang sekali karena sangat susah sekali melakukan uji klinis keamanan atau efektivitas yang populasinya adalah ibu hamil makanya sebenarnya kenapa dihindari sebenarnya bukan karena mungkin efek sampingnya berbahaya tetapi mungkin karena memang data klinisnya data penelitiannya yang memang belum lengkap nah sebaiknya memang dihindari karena memang kita gak tahu apakah ini aman atau tidak gitu makanya hampir rata-rata obat anti hipertensi itu kontraindikasi pada ibu hamil hanya metildopa yang mempunyai data keamanan yang cukup baik untuk ibu hamil tetapi tadi kita lihat efek sampingnya dapat menyebabkan gangguan fungsi hati gitu ya kalau pertanyaannya apakah nivedipin sama amodipin mekanismenya sama sama tetapi kan kalau dilihat dari profil farmakokinetik dari farmakodinamiknya itu berbeda tes tengahnya berbeda mekanisme kerjanya akan berbeda lama kerjanya akan berbeda onset kerjanya juga akan berbeda maka karena dilakukan pada jangka pendek pemakaiannya maka pilihannya adalah nivedipin gitu ya begitu nanti sudah normal maka biasanya dokternya akan stop tadi juga sudah saya sampaikan biasanya dokter akan lebih memilih anti-platelet untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien ibu hamil mungkin seperti itu ya baik terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari ibu Teni Rohyati obat hipertensi yang paling efektif buat yang mengonsumsi metformin XR pertanyaannya seperti itu apa teker Martin mungkin bisa langsung dijawab baik terima kasih ibu Teni pertanyaannya adalah obat hipertensi apa yang paling efektif buat mengonsumsi metformin system release gitu ya nah ini pasiennya sudah diabetes bapak ibu gitu ya kalau dalam kasus ini tadi saya sudah sampaikan setiap pasien tidak ada pilihan anti-hipertensi yang paling aman untuk bisa disamakan untuk semua pasien nah sekarang pertanyaannya ini adalah pasien khusus yang menggunakan metformin system release kita tahu sendiri bahwa apa namanya pasien ini adalah pasien DM DM tipe 2 biasanya menggunakan metformin gitu ya kalau kita lihat dari algoritmennya tadi bahwa kategorinya dibagi menjadi 2 pasien tanpa DM dan tanpa CKD dan pasien dengan DM dan CKD kemudian dibagi 2 lagi di breakdown lagi pasien dengan CKD saja atau pasien dengan DM saja nah kalau ini pasiennya tidak ada CKD atau gangguan ginjal maka bisa dipilihkan antara calcium channel blocker atau amlodipin dan teman-temannya kemudian bisa juga menggunakan S-inhibitor atau menggunakan ARB gitu ya biasanya pilihan utamanya adalah calcium channel blocker yaitu amlodipin atau S-inhibitor nanti dilihat lagi apakah pasien ini mengalami gangguan jantung kalau mengalami gangguan jantung maka yang paling baik digunakan adalah golongan S-inhibitor kenapa? karena obat antipertensi ini nanti menggunakannya jangka panjang S-inhibitor ini mempunyai efek anti-remodeling yang dapat meningkatkan elastisitas dari otot jantung sehingga baik digunakan untuk pasien-pasien ini tapi kita lihat lagi gitu ya tujuan dari pemberian antipertensi tadi adalah supaya tekanan darah normal tekanan darah pasien itu menjadi normal gitu ya jadi kita harus pilihkan yang paling efektif yang mempunyai manfaat yang lain gitu ya tapi harus targetnya tekanan darahnya normal jadi sekarang pertanyaannya sebaiknya apa yang saya pilih ya boleh calcium channel blocker boleh S-inhibitor sebaiknya ARB itu digunakan belakangan kalau kami bilangnya kami sampaikan kepada saya diskusi dengan dokter gitu ya atau pasien golongan ARB itu biasanya disimpan mohon maaf ya karena untuk pasien diabetes sama pasien tekanan darah ini gitu ya kalau tidak terkontrol nanti ujung-ujungnya dia akan CKD atau cuci darah gitu ya maka yang paling aman digunakan adalah ARB maka saat ini kalau misalnya pilihannya pasien yang belum CKD sebaiknya sebagai senjata terakhir untuk anti-hipertensinya gitu maka saat ini pilihannya adalah CCB sama S-inhibitor atau kombinasi keduanya atau misalnya muncul efek yang lain seperti edemaverifer dapat ditambahkan diuretik begitu ibu kalau ibunya nyaman dengan amlodipin 5mg dan terkontrol tidak ada efek samping ya gak apa-apa menggunakan amlodipin saja kalau misalnya aman menggunakan kaptopril atau lisinopril kemudian tekanan darahnya normal efek sampingnya rendah maka menggunakan S-inhibitor gitu biasanya dokter juga akan memilih begitu makanya nanti terapi setiap pasien itu akan berbeda-beda seperti itu ibu Teni mudah-mudahan menjawab ya baik terima kasih atas jawabannya ini ternyata antusias sekali apoteker Martin beberapa peserta sudah banyak yang bertanya mungkin akan saya bacakan lagi untuk pertanyaannya dari apoteker Wahidah izin bertanya sebagaimana disampaikan bahwa ARB adalah pilihan paling terakhir untuk terapi pasien CKD apakah tidak perlu memeriksa nilai GFR sebelum atau sesudah pemberian terima kasih untuk pertanyaannya seperti itu ya pasti untuk nilai GFR pasti harus dipertimbangkan ya sebenarnya sebelum kita menghitung nilai GFR kita hanya dari nilai Bundan Kretinin aja sebenarnya sudah bisa tahu gitu ya biasanya dokter gini kalau ada pasien-pasien datang ke dokter gitu ya dengan hasil laboratorium dan Bundan Kretinin yang tinggi dengan riwayat hipertensi dokternya pasti tidak akan memberikan CCD ya itu sudah pasti biasanya dokter akan menggantikan golongan yang lain seperti diuretik dan ARB nah sekarang pertanyaannya apakah perlu pertimbangan untuk memeriksa nilai GFR kalau sebenarnya kalau secara teoretisnya gitu ya memberikan obat kepada pasien itu kita memang harus mempertimbangkan farmakinetik farmakodinamik dari obat tersebut sama kondisi pasien yaitu melakukan adjustment dose gitu ya dengan cara menghitung nilai GFR tetapi ada yang unik dari obat ARB ini obat ARB ini justru akan meningkatkan GFR gitu ya jadi memang dihitung perlu sangat penting dihitung supaya kita tahu kita memulai dari nilai berapa GFR dari si pasien ini gitu ya tetapi tadi setiap obat ini mempunyai keunikan dan mempunyai efek positif untuk beberapa organ gitu ya kalau si ARB ini memang positif terhadap ginjal kemudian tadi si S-inibitor positif terhadap jantung gitu tapi dia punya efek samping masing-masing juga gitu ya jadi pertanyaannya apakah perlu dihitung nilai GFR perlu sangat perlu gitu supaya kita tahu kita memulai dari terapi ARB ini dengan nilai GFR awalnya berapa kemudian mungkin setelah satu bulan menggunakan ARB kita hitung lagi nah hampir rata-rata nilai GFRnya akan membaik setelah menggunakan ARB dengan catatan tekanan darah terkontrol gitu ya jadi kalau misalnya walaupun dia sudah menggunakan kalsium channel blocker tetapi kalau misalnya tekanan darahnya tidak terkontrol akan memperburuk fungsi ginjal juga karena prinsip dari CKD ini adalah tekanan darah pasien terkontrol gitu jadi kalau pertanyaannya apakah untuk memulainya kita perlu menulis GFR sangat perlu gitu ya tetapi hal baik dari penggunaan ARB adalah dia bisa memperbaiki dari nilai dari GFR seperti itu ya baik terima kasih atas jawabannya mungkin kita batasi sesi diskusi sampai pukul 10 lewat 15 begitu apa takat ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Adi Nurjiana izin bertanya tadi saya kelewat obat yang bisa menurunkan berat badan untuk yang obesitas apa ya dan efek sampingnya seperti itu pertanyaannya sebenarnya sebenarnya semua obat maaf ya kok semua sebenarnya hampir semua obat anti diabetes itu bisa menurunkan berat badan ya karena memang bekerjanya adalah yang pertama misalnya meningkatkan resistensi insulin atau meningkatkan sensitifitas insulin yang obat yang sangat lama itu obat diabetes melitus itu seperti metformin itu bisa mengontrol berat badan jadi ada pasien-pasien yang tidak diabetes melitus tapi diberikan dokter metformin untuk meningkatkan sensitifitas dari insulin itu bisa atau untuk pasien-pasien prediabet biasanya dokter akan memberikan metformin tujuannya untuk meningkatkan sensitifitas insulin dan menurunkan berat badan tetapi memang itu tidak signifikan nah yang kita bahas hari ini adalah dua golongan obat yaitu SGLT1 kemudian yang satunya lagi GLT1 sorry SGLT2 sama inhibitor sama GLT1 nah itu kedua-duanya mempunyai efek menurunkan apa namanya berat badan gitu ya karena dia mempunyai efek lipolisis pada lemak kemudian dia juga mempunyai efek meningkatkan sekresi insulin jadi kedua obat yang ini yang saya sudah jelaskan tadi itu mempunyai efek menurunkan berat badan untuk yang GLT1 itu ada dalam bentuk injeksi yang sekarang beredar di pasaran yang saya sudah sebutkan tadi dan pemakaiannya cukup seminggu dua minggu satu kali dan ada juga yang satu bulan satu kali jadi dia memang sangat cepat menurunkan berat badan biasanya dokter-dokter giji klinik ini biasanya menggunakan obat-obatan tersebut gitu karena penggunaan penggunaan oral ada tetapi mungkin efek sampingnya sangat besar tetapi untuk golongan obat ini memang kerjanya berbeda gitu ya jadi bisa GLP1 sama GLT2 inhibitor seperti itu ibu baik terima kasih apotekan Martin atas jawabannya masih ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin akan saya bacakan dari ibu deri Rahmanauli maaf izin bertanya bagaimana dengan waktu minum amolodipin saat pasien juga harus mengkonsumsi simfastatin karena yang saya tahu simfastatin bekerja pada malam hari sedangkan amolodipin juga bekerja pada malam hari tapi katanya kalau kedua obat itu digunakan bersamaan tidak menimbulkan efek jadi bagaimana cara minum kedua obat tersebut seperti itu pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab apotekan Martin baik untuk simfastatin memang diminum malam hari karena memang kerjanya pendek teh setengahnya pendek kita tahu sendiri bahwa simfastatin ini bekerja untuk menghambat produksi kolesterol dalam hati nah kita tahu bahwa kolesterol ini kan diproduksi pada malam hari makanya diminum pada malam hari kalau kita sudah minum simfastatin pagi hari atau siang hari dengan teh setengah atau panjang kerjanya itu pendek maka obat ini tidak bekerja kemudian untuk amolodipin sebenarnya amolodipin itu teh setengahnya cukup panjang jadi pemakaiannya juga satu kali sehari tadi direkomendasikan memang malam hari tapi tidak tidak jadi masalah sebenarnya diminum pagi atau siang hari yang jadi pertanyaan adalah yang sering sekali ditanyakan adalah apakah terjadi interaksi antara simfastatin dan amolodipin kalau kita cek di drug checker atau di buku-buku literatur memang amolodipin ini terjadi interaksi dengan simfastatin bisa menyebabkan kita tahu sendiri simfastatin ini efeknya adalah mialgia atau pegal-pegal dia bisa meningkatkan efek samping dari simfastatin tetapi ingat bahwa interaksi obat ini tidak terjadi untuk setiap pasien interaksi obat ini hanya bersifat potensial bisa terjadi bisa tidak contoh seperti kaptopril kaptopril itu efek sampingnya batuk tetapi bisa juga tidak terjadi batuk pada pasien yang lain jadi memang kalau misalnya terjadi terasa terjadi efek samping seperti mialgia atau apa namanya badannya lemes atau pegal-pegal memang sebaiknya obat ini keduanya dihindari sebenarnya simfastatin digunakan tunggal pun dia mempunyai efek badan menjadi pegal-pegal menyebabkan myopati jadi kalau misalnya dikabung dengan amolodipin efeknya lebih badannya menjadi lemas atau myopatinya menjadi lebih lebih besar sebaiknya memang pemberiannya diberikan jarak tetapi kalau misalnya tidak ada efek samping ya tidak apa-apa karena memang interaksi obat ini bisa terjadi bisa tidak tidak terjadi untuk semua pasien karena memang kalau kita belajar interaksi obat itu kadang-kadang memang efek sampingnya bisa ditolerir ada juga yang memang harus dihindarkan maka salah satu caranya adalah dengan memberikan jarak pemberian obat atau bisa juga dengan cara mengganti golongan terapi yang lain seperti itu baik terima kasih atas jawabannya mungkin satu pertanyaan lagi mohon izin dok saya bacakan dari Ibu Paulina selamat pagi izin bertanya berdasarkan pemaparan tadi bila tidak keliru SGLT2 tidak memiliki efek signifikan terhadap hipertensi namun saya pernah mendapat informasi SGLT2 memiliki manfaat pada pasien gagal jantung apakah itu benar dan bila benar secara mekanismenya seperti apa terima kasih ya tadi saya sudah juga dijelaskan di slide saya saya coba balik ke slide apakah sudah terlihat sudah terlihat jadi dari pertanyaannya memang tidak signifikan tetapi di penelitian-penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa memang bisa menurunkan tapi hanya yang diastolnya saja yang signifikan makanya kenapa kedua obat ini tidak dipilihkan tidak dipilihkan menjadi belum diaproval menjadi obat antipertensi namun di beberapa penelitian kemudian dan sudah banyak sekali penelitian memang obat-obat ini mempunyai efek pada jantung pada kardio kardiofaskular ini bisa kita lihat baik GLP-1 maupun SGLT-2 inhibitor dia mempunyai efek pada 3-point mesh kemudian kardiofaskular death neocardial infraction kemudian stroke dan head failure hospital tapi tidak semua hanya beberapa obat saja nah cara membaca tabelnya contohnya misalnya ini untuk GLP-1 dia mempunyai 3-point mask itu pada jantung gitu ya dia bisa menurunkan resiko 3-point mask nya ini untuk liraglutid itu 13% semaglutid 26% abliglutid 22% kemudian untuk kardiofaskular death yang mempunyai efek yang menurunkan resiko kardiofaskular death pada GLP-1 itu liraglutid kemudian pada SGLT-2 inhibitor yaitu empapiglozin sangat besar 38% kemudian untuk head failure kemudian untuk stroke ini memang sangat bermanfaat untuk kardiofaskular kenapa karena ditanya bagaimana mekanismenya sudah jelas bahwa mekanismenya yang pertama adalah menurunkan beban jantung dengan cara menurunkan yang pertama adalah kadar glukosa dan ini pun sinergis dengan menurunkan kadar glukosa darah maka akan menurunkan volume dari pembuluh darah sehingga akan menurunkan beban jantung itu adalah mekanisme yang pertama kemudian mekanisme yang kedua adalah dengan penurunan berat badan dengan cara menurunkan benar baran atau lipolisis atau penghilangan lemak di jantung atau di pembuluh darah dan akan mengakibatkan kondisi jantung akan menjadi lebih baik itu adalah mekanisme sederhana dari kedua obat ini jadi memang dari penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya memang kedua obat ini sangat efek bukan sangat mempunyai efektivitas pada kardiofaskular dan itu tidak dibantah tetapi memang approval-nya kedua obat ini untuk anti diabetes tipe 2 dan untuk obesitas tetapi untuk kardiofaskular dia secara apa namanya secara sudah dideklar gitu ya sudah diumumkan bahwa kedua obat ini kedua golongan obat ini mempunyai efek pada kardiofaskular tadi efek samping utamanya yang pertama adalah meningkatkan sensitivitas insulin kemudian yang kedua adalah dengan cara mengakibatkan lipolisis apa namanya lemak sehingga menurunkan berat badan seperti itu seperti itu mbak ya baik terima kasih atas beberapa pemaparan yang sudah dipaparkan oleh apotekar Martin dan mohon izin masih ada beberapa pertanyaan yang masuk mohon izin apotekar ini masih ingin didiskusikan atau mungkin sudah dicukupkan saja kita simpan untuk di pertemuan webinar berikutnya mungkin ya saya kembalikan kepada panitia saja mbak Farida ya baik mungkin karena juga waktu sudah sesi diskusi kita sudah berakhir mohon maaf bapak ibu sekalian bagi yang pertanyaannya belum dibacakan mungkin bisa lain kesempatan kita bacakan saja dan mungkin di pertemuan selanjutnya baik karena waktu dari kita sudah selesai mungkin dari apotekar Martin akan memberikan closing statement untuk para peserta webinar kesempatan kali ini mungkin kami persilahkan baik terima kasih mbak Farida saya juga mencapkan terima kasih kepada Dr. Aulia untuk materi yang pertama saya mengikuti dari awal saya mendapatkan hal-hal yang baru tentang hipertensi saya juga mengucapkan terima kasih antusias dari bapak ibu dokter apoteker perawat dan semua nakas yang bergabung pada pagi hari ini pagi hari ini kita bisa sharing sama-sama belajar yang mau saya sampaikan adalah terus semangat untuk memberikan edukasi kepada pasien kita memberikan terapi yang terbaik untuk pasien-pasien dimanapun kita bekerja terima kasih baik selanjutnya saya usahkan terima kasih juga kepada apoteker Martin yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pemahaman materi pada kesempatan webinar kesehatan pada kali ini dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh apoteker Martin bisa bermanfaat bagi bapak ibu peserta sekalian dan mungkin bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ataupun pada pekerjaan masing-masing seperti itu baik saya ucapkan terima kasih kepada apoteker Martin atas waktu yang sudah diberikan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan mungkin bisa berjumpa di lain webinar kali ini atau yang lainnya mungkin dan saya selalu apoteker Martin dan terima kasih saya ucapkan ya baik mungkin apabila apoteker Martin ada agenda yang lainnya mungkin bisa menyesuaikan dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam menampingi masih banyak kesalahan baik bapak ibu sekalian beberapa rangkaian agenda sudah kami sudah kita lewati bersama dan sudah ada dua narasumber yang sudah memaparkan materinya dan tentunya yang sangat luar biasa dan terima kasih atas antusias bapak ibu sekalian pada kesempatan kali ini baik saya izin menginformasikan terkait presensi apabila bapak ibu sekalian hari ini sudah mengakses LMS maka presensi kehadiran sudah otomatis terisi dan untuk materi akan kami share di grup jadi ditunggu saja dan sekali lagi kami informasikan terkait presensi apabila bapak ibu sekalian sudah akses LMS pada hari ini atau pada kegiatan saat webinar maka sudah terhitung kehadirannya pada LMS tersebut seperti itu baik mungkin sebelum saya tutup dari bapak ibu sekalian mungkin ada yang ditanyakan terkait teknisi kehadiran ataupun yang lainnya kami persilahkan baik jika tidak ada mungkin webinar pada kesempatan pagi ini saya cukupkan sampai di sini terima kasih kedua narasumber yang sudah memberikan pemamparan materinya dokter Aulia dan ada apotekar Martinus yang semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa diterapkan di pekerjaan bapak ibu masing-masing dan semoga bisa menjadi ilmu baru atau pengetahuan baru bagi bapak ibu masing-masing baik terkait materi nanti akan di-share atau dikirim melalui grup oleh panitia kami dan terkait presensi apabila bapak ibu sudah mengakses LMS pada kegiatan hari ini untuk penghadiran sudah terhitung seperti itu dan jangan lupa bapak ibu sekalian terkait webinar pada kesempatan minggu depan atau kesempatan berikutnya silakan bisa diakses di instagram kami di Indonesia Medical Center tentunya akan banyak sekali kegiatan ataupun agenda-agenda webinar yang tentunya bapak ibu sekalian harus ikuti dan tentunya sangat bermanfaat bagi bapak ibu sekalian baik selanjutnya mungkin apabila ada terkendala teknis LMS maupun yang lainnya bapak ibu sekalian bisa silakan untuk hubungi admin terkait ataupun admin saat bapak ibu mendaftar webinar pada kesempatan kali ini baik mungkin kita cukupkan sampai disini bapak ibu sekalian para peserta yang sudah antusias untuk mengikuti webinar pada kesempatan kali ini saya Farida melakili Indonesia Medical Center mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang sudah berkenan bersedia dan semangat hadir dalam webinar kali ini dan saya mohon maaf apabila dalam mendampingi masih banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf dan saya usapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan webinar selanjutnya dan sehat-sehat selalu bagi bapak ibu peserta webinar dan semoga tetap sukses dan sehat selalu dan semangat selalu baik kurang lebihnya mohon maaf selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik bapak ibu sekalian terima kasih atas antusias dan perhatiannya baik terkaget sertifikasi nanti bisa diakses di LMS terima kasih dan bapak ibu sekalian bisa untuk link zoom apabila mempunyai kesibukan ataupun agenda yang lainnya kami usapkan terima kasih dan sampai jumpa kak iji maaf mau bertanya ya untuk link rekaman nanti akan di-share juga enggak ya kak ya benar benar dokter karen terkait rekaman atau rekod kemudian akan ada software materi nanti akan kami share semuanya seperti itu baik bapak ibu sekalian untuk mohon izin saya tutup dan bagi bapak ibu sekalian yang mempunyai agenda kegiatan lainnya bisa silahkan link dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya izin tanya kak silahkan untuk ini SKP nya berlaku untuk dokter gitu juga dapat juga kak ya nanti akan bisa disesuaikan sesuai dengan profesinya nanti admin kami yang terkait akan disesuaikan seperti itu terima kasih baik terima kasih kembali mohon izin saya tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati